Di tengah Danolingyi, Wang Yangceng, Huang Ding, Mo Che dan Warski kembali bergerak. Kali ini, Warski juga mulai bergerak. Meski Warski tidak tampil sekuat tenaga, setidaknya kekuatan yang ia tunjukkan tidak kalah dengan tiga lainnya. Bahkan jika dia menahan diri, itu seharusnya hanya berupa gerakan dan kekuatan khusus. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga melihat Warski beraksi, dan atribut Warski adalah angin. Benar, itu angin. Saat mereka bertiga melihat atribut angin, mata mereka menyipit. Sebenarnya, atribut angin tidak memiliki banyak keunggulan setelah level 6, dan bahkan dalam hal kekuatan tempur, atribut tersebut lebih rendah. Satu-satunya keuntungan dari atribut angin adalah ketika bertarung di langit, konsumsi energinya sangat rendah, dan memiliki keunggulan yang sangat jelas dalam hal daya tahan. Tapi, ini bukanlah keuntungan dari Eselon I. Dari penggunaan dan kekuatan atribut angin oleh Warski, ketiganya dapat melihat bahwa atribut angin memang merupakan atribut pilihan Warski, namun apakah dia menyembunyikan atribut lainnya, mereka tidak mengetahuinya. Tapi sekarang bukan waktunya menanyakan pertanyaan ini, mereka hanya bisa bertarung sekuat tenaga. Tidak dapat disangkal bahwa penggunaan dan kendali atribut angin oleh Warski sangatlah kuat, jelas merupakan standar tertinggi yang pernah ada di antara tiga lainnya. Zantian berteriak dengan suara rendah. Segera, banyak bilah cahaya transparan ditembakkan. Masing-masing bilah cahaya berbentuk bulan sabit, panjangnya ratusan kaki, dan jumlahnya lebih dari dua ratus. Perbedaan sudut dan arah bilah cahaya sangat besar. Kedua Raja Buaya dikelilingi seluruhnya oleh bilah cahaya. Kekuatan bilah angin ini, bahkan jika Raja Buaya dapat menggunakan dagingnya untuk menahannya, mereka tidak akan mau menghadapinya secara langsung. Mengambilnya secara langsung adalah pilihan terakhir, mereka tidak dapat menggunakannya secepat itu. Saat Warski bergerak, Wang Yang Cheng dan Huang Ding secara bersamaan maju menuju kedua Raja Buaya tersebut. Kecepatan Wang Yang Cheng jelas lebih cepat dari kecepatan Huang Ding. Dia telah berubah menjadi pria yang menyala-nyala, dan ketika dia berada sepuluh ribu kaki dari lawannya, dia segera melancarkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, api yang menghancurkan bumi meledak, bergegas menuju kedua Raja Buaya. Bilah cahaya dan api menyerang pada saat bersamaan. Menghadapi situasi seperti itu, kedua Raja Buaya segera mundur untuk menghindari serangan. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga dan bergabung untuk membentuk layar petir yang panjangnya lebih dari sepuluh ribu kaki. Layar petir berbentuk setengah lingkaran menutupi area luas di depan kedua Raja Buaya, menghalangi semua api dan bila angin. Adapun bila angin yang datang dari belakang, kedua Raja Buaya itu bahkan tidak repot-repot membela diri. Mereka membiarkan bilahnya mengenai tubuh mereka, tapi hanya meninggalkan luka dangkal. Saat ini, Wang Yang Cheng dan Huang Ding telah mencapai dua Raja Buaya. Huang Ding sama sekali tidak takut dengan petir. Dia meraung dan meninju dengan kedua tinjunya. Dela Bumi Saat diayunkan, ia segera membentuk sosok setengah manusia besar di langit. Ini adalah sosok setengah manusia raksasa yang terbentuk dari elemen tanah. Meski hanya bagian atas tubuhnya, tingginya sudah lebih dari lima puluh ribu kaki. Kedua lengannya panjangnya lebih dari tujuh puluh ribu kaki. Wajah raksasa itu sangat persegi, dan seluruh tubuhnya ditutupi pola yang sangat indah. Dari penampilannya, dia tidak terlihat mengenakan armor seperti kekuatan tipe bumi lainnya. Sebaliknya, ia sangat murah hati, seolah-olah tidak ada rasa takut. Ia mengepalkan tinjunya yang sangat besar dan menghantam tirai petir dengan sekuat tenaga. Ledakan Setiap kepalan tangan memiliki panjang lebih dari sepuluh ribu kaki. Lebih penting lagi, kekuatan mengerikan dewa bumi langsung menembus tirai petir dan menyerang kedua raja buaya pada saat yang bersamaan. Meski kekuatan petir mempengaruhi tinju dan lengan, sisa kekuatan masih mampu menyebabkan kerusakan besar pada kedua raja buaya. Namun kedua raja buaya itu tidak mundur. Mereka tiba-tiba membalikkan tubuh mereka ke samping dan menyapukan ekornya ke depan pada saat yang bersamaan. Ekor mereka lebih panjang dan lebih keras dibandingkan ekor buaya lainnya. Ekornya membawa kekuatan yang sangat tajam dan menyapu kedua tinju raksasa itu. Setelah tinju kedua raja buaya yang sangat kuat dihantam, ditambah dengan kerusakan dari tirai petir, mereka tidak dapat menahannya dan meledak. Wajah Huang Ding berubah serius. Jelas sekali kerusakan seperti ini akan mempengaruhi tubuhnya juga. Namun, dia tidak berkecil hati karena saat ini, Wang Yang Cheng sudah bergegas ke tirai petir. Benar, ketika tinjunya membuat lubang besar di tirai petir, Wang Yang Cheng telah tiba di belakangnya dan bergegas masuk. Setelah kedua raja buaya menyapu ekornya, mereka berada dalam kondisi kaku yang sangat singkat. Pada saat ini, ketika kedua raja buaya melihat manusia ini bergegas masuk, hati mereka langsung tegang. Harus dikatakan bahwa di antara keempat manusia, manusia ini memiliki perasaan krisis yang paling besar. Mereka dengan panik bersiap menghadapi serangan manusia ini. Namun, pada titik ini, bagaimana serangan Wang Yang Cheng dapat dengan mudah dihindari? Wang Yang Cheng tidak menyerang kedua raja buaya secara bersamaan. Yang ingin dia lakukan adalah mengalahkan mereka satu per satu. Dia ingin melukai satu orang terlebih dahulu agar yang lainnya tidak bisa lolos dari kepungan mereka berempat. Dia hanya mengincar raja buaya jantan. Dia telah menggunakan keterampilan absolut dewa matahari untuk mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya secara ekstrim. Setelah menekannya hingga batasnya, dia tiba-tiba melayangkan pukulan dan meledak. Ledakan. Tiga kekuatan angin, api, dan bumi menyatu dengan sempurna. Angin membuat kecepatannya semakin cepat, api membuat ledakannya semakin kuat, dan bumi membuat tenaganya semakin berat. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih kuat dari benturan kekuatan tadi. Hal ini karena ini adalah kekuatan sesaat dan bukan kekuatan yang dapat dipertahankan. Berdengung. Sebuah cahaya menyala dan langsung muncul di kepala raja buaya jantan. Raja buaya jantan tidak punya waktu untuk menggunakan akumulasi kekuatannya untuk melancarkan serangan balik atau pertahanan. Ia hanya bisa menerima serangan langsung. Raja buaya jantan tidak bisa dianggap enteng. Itu membuat keputusan sempurna dalam sekejap. Ia menggunakan ekornya untuk memblokir serangan tepat di depan kepalanya sebagai penyangga, dan kemudian menggunakan pertahanan kepalanya untuk melakukan serangan langsung. Ekor dan kepala merupakan bagian tersulit pada raja buaya. Bukan tidak mungkin untuk melakukan serangan langsung. Ledakan. Kekuatan mengerikan itu menghantam ekor raja buaya dengan keras, namun ekornya bahkan tidak bertahan sesaat pun. Ia langsung hancur karena benturan dan menghantam kepala raja buaya. Ledakan. Tirai guntur dan kilat meledak seketika. Puluhan ribu kaki di sekitarnya segera terlempar. Jenazah raja buaya yang semula berdiri di dasar danau, terhempas ke tanah sekitar seribu kaki. Lebih dari separuh tubuhnya terhempas ke tanah. Akibat benturan keras, terdapat luka yang terlihat jelas di ekor dan kepalanya. Darah mengalir keluar. Itu benar-benar terluka. Akhirnya terluka. Melihat pemandangan ini, mata Huang Ding langsung berbinar. Tampaknya hasil kerja sama ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, raja buaya betina lainnya tidak bisa dianggap enteng. Serangan kekuatan penuh Wang Yang Cheng juga menyebabkan dia sangat terkejut. Raja buaya betina bahkan bisa membunuhnya dalam satu pukulan. Huang Ding juga menyadari hal ini. Dia segera melepaskan denyut bumi dengan seluruh kekuatannya. Kedua tin juga ia yang hancur dengan cepat pulih dan menyerang raja buaya betina. Serangannya masih terlalu lambat. Dia pasti tidak secepat raja buaya betina. Namun, ada seseorang yang lebih cepat darinya. Itu adalah Moche. Ratusan cabang panjang bunga penelan langit langsung menyapu sisi Huang Ding dan langsung menuju kedua raja buaya di bawah. Sasaran utamanya adalah raja buaya betina. Saat raja buaya betina hendak menyerang Wang Yang Cheng, dahannya sudah berdiri di antara kedua sisi dan mengikat seluruh tubuh raja buaya betina, termasuk kepalanya. Tentu saja, raja buaya betina tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Tiba-tiba, kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat meledak dari tubuhnya seperti ledakan, menghancurkan semua cabang panjang di sekitarnya. Kekuatan ledakannya lebih kuat daripada cabang yang panjang, sehingga Wang Yang Cheng harus menanggung kekuatan ledakan secara langsung. Untungnya, cabang-cabang yang panjang telah memblokir lebih dari separuh kekuatan. Kekuatan yang tersisa bahkan tidak cukup untuk melukainya, apalagi membunuhnya. Tubuh Wang Yang Cheng terlempar sejauh 3.000 kaki. Saat ini, tinju gaya sudah pulih. Sekali lagi, dia meninju kepala kedua raja buaya dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, dua bila angin tajam melesat seperti kilat. Diameter bila anginnya saja adalah 1.500 kaki, dan panjangnya lebih dari 6.000 kaki. Mereka langsung menuju ke tengah-tengah tubuh kedua raja buaya. Huang Ding secara alami merasakan dua bila angin yang kuat itu lebih cepat. Untuk bekerja sama, tinju gaya tidak lagi fokus menyerang. Sebaliknya, mereka fokus pada pengendalian. Dia membuka tinjunya dan meraih tubuh kedua raja buaya. Telapak tangannya memiliki panjang 2.500 kaki. Ditambah dengan kekuatan gaya, dia menekan leher kedua raja buaya. Kekuatan gaya sangat menakutkan. Sekalipun kedua raja buaya ingin melarikan diri, itu akan memakan waktu. Namun, waktu singkat ini sudah cukup bagi bila angin untuk mencapai bagian tengah tubuh kedua raja buaya. Ledakan. Ledakan. Bila angin menghantam bagian tengah tubuh kedua raja buaya tersebut, segera, darah menyembur keluar seperti bendungan yang rusak. 2.522 Dua bila angin yang kuat menghantam sisi bagian tengah suku raja buaya, menimbulkan luka nyata pada suku raja buaya. Lukanya panjangnya 100 kaki, dan darah terus mengalir keluar dari dalam. Adegan ini menyebabkan tubuh Wang Yang Cheng, Huang Ding, dan Mo Che Gemetar, hati mereka dipenuhi keheranan. Apakah bila angin tadi kuat? Mereka memang kuat, entah itu kekuatan atau kekuatan pemotongan, mereka telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Namun dalam hal kekuatan penghancur, tidak ada keraguan bahwa itu tidak sebaik pukulan Wang Yang Cheng. Namun, dampak sebenarnya dari kedua bila angin ini mungkin lebih besar daripada dampak Wang Yang Cheng. Yang membuat mereka bertiga semakin prihatin adalah lokasi penyerangan Warski. Sisi bagian tengah tubuh suku raja buaya dipukul di tempat yang sama. Secara logika, seharusnya tidak ada efek yang jelas sama sekali. Jadi, hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi, inilah kelemahan suku raja buaya. Ya, memang benar demikian. Sisi bagian tengah, tidak jauh di belakang cakar depan, merupakan bagian paling rentan dari suku raja buaya. Rahasia ini tidak diketahui oleh semua ras di wilayah Laut Selatan yang ekstrim, tetapi Warski memberitahu semua orang melalui tindakannya bahwa dia mengetahuinya dengan sangat baik. Titik lemah mereka terkena pukulan keras, dan kedua raja buaya itu berteriak pada saat yang bersamaan. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah patriark dari ras teratas. Meski itu adalah kelemahan mereka, pertahanan mereka sangat kuat. Pukulan ini saja tidak cukup untuk membunuh atau bahkan melukai mereka secara serius. Kedua raja buaya suku ini masih bisa mengerahkan kekuatan tempur yang dahsyat, namun saat ini kekuatan tempur raja buaya betina berada di atas suku raja buaya jantan. Pukulan Wang Yang Cheng membuat kepala raja buaya jantan mengeluarkan darah tanpa henti. Lebih penting lagi, dampaknya terhadap lautan kesadaran di kepala membuat suku raja buaya sedikit linglung dan tidak mampu mengerahkan kekuatan penuhnya. Tidak ada keraguan bahwa rangkaian serangan barusan telah menempatkan kedua raja suku buaya dalam posisi yang sangat dirugikan. Wang Yang Cheng, yang terpesona, merasakan darahnya mendidih, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia bergerak lagi dan bergegas menuju suku raja buaya jantan. Iya, target Wang Yang Cheng tetaplah raja suku buaya jantan. Wang Yang Cheng ingin membunuhnya saat dia lemah. Dia harus menyelesaikannya sepenuhnya terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan suku raja buaya jantan memiliki kesempatan untuk bernapas. Wang Yang Cheng bergegas menuju raja buaya jantan lagi. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya terentang, dan tanaman merambat api yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap. Sebagai master atribut yang, Wang Yang Cheng secara alami menguasai atribut kayu, terutama bila dikombinasikan dengan atribut lainnya. Tanaman merambat dan api saling melengkapi, dan tanaman merambat tidak dilemahkan oleh api. Sebaliknya, mereka langsung menuju raja buaya jantan dari samping. Raja buaya jantan memiliki tubuh 40 ribu kaki, dan panjang selurnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan ketebalannya lebih dari 100 kaki. Dengan kekuatan api yang kuat, ia dengan cepat melilit raja buaya jantan. Cedera bagian samping dan pusing raja buaya membuatnya tidak bisa mempertahankan diri. Meski meronta, tubuhnya masih tertutup tanaman merambat yang menyala-nyala. Kekuatan Wang Yang Cheng sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Moche. Dia mampu mengendalikan tanaman merambat dengan sekuat tenaga. Berbeda dengan bunga penelan langit, raja buaya terus berputar dan patah. Melihat Wang Yang Cheng sedang menyerang raja buaya jantan, Huang Ding segera mengendalikan gaya untuk berhenti mengendalikan raja buaya jantan dan fokus mengendalikan raja buaya betina. Bahkan jika kedua raja buaya terluka, dia tidak dapat menekan keduanya pada saat yang bersamaan. Ini akan menjadi keajaiban jika dia bisa menekan seseorang dengan sekuat tenaga. Kedua telapak tangan, yang panjangnya lebih dari 6.000 kaki, menekan raja buaya. Seluruh tubuh dewa bumi ditekan, dan dasar danau di bawah raja buaya mulai retak. Meski begitu, Huang Ding tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pembuluh darah di wajahnya menonjol. Dewa bumi masih terdorong ke udara, meski raja buaya betina terluka. Pada saat ini, bayangan hitam besar tiba-tiba menelan seluruh langit. Tubuh Huang Ding bergetar saat dia melihat ke atas ke langit. Itu adalah bunga menelan langit milik Moche. Ia turun dari langit menuju raja buaya betina. Bunga penelan langit berdiameter lebih dari 10.000 kaki. Namun, tidak banyak cabang yang panjang. Jelas sekali bahwa itu telah berubah. Melihat bunga menelan langit turun, Huang Ding sangat gembira. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan raja buaya betina. Ketika bunga penelan langit mencapai raja buaya betina, dia segera melepaskannya dan membiarkan bunga penelan langit melahapnya. Bunga penelan langit, yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki, menelan raja buaya yang tingginya 40.000 kaki. Seolah-olah bunga penelan langit mengenakan kemeja yang sangat ketat untuk raja buaya. Raja buaya betina, yang ditelan seluruhnya, berjuang tanpa henti. Segera, bunga yang menelan langit menunjukkan tanda-tanda terkoyak. Melihat hal tersebut, Huang Ding segera menggunakan tubuh Dewa Gaiya untuk menerkam raja buaya betina. Dia menggunakan tubuh dan lengannya untuk memegang rat raja buaya betina. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan raja buaya betina menggeliat dan membiarkan bunga menelan langit mulai bekerja. Bunga menelan langit tampak seperti hanya memiliki empat helai daun. Namun, begitu ia menelan targetnya, kekuatan yang dipancarkannya tidak dapat dikendalikan secara ekstrim. Bunga yang menelan langit akan mengeluarkan racun yang sangat tajam. Terlepas dari apakah itu elemen tanah atau logam, sangat sulit untuk menahan penetrasi racun. Racunnya sangat mematikan. Bahkan jumlah yang kecil saja sudah cukup untuk melukai guru surgawi tingkat 9 secara serius, belum lagi jumlah yang begitu besar. Di saat yang sama, racunnya juga memiliki kemampuan untuk menyerang kesadaran seseorang. Hal ini dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam ilusi yang sangat kacau dan kehilangan kemampuan untuk berjuang lebih cepat. Namun, pertahanan raja buaya betina bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan guru surgawi tingkat 9. Kalaupun bunga penelan langit ingin menembus tubuhnya, itu akan memakan waktu lama. Pada saat ini, raja buaya betina sudah terbebas dari kendali bunga penelan langit. Namun, masalah utamanya adalah raja buaya betina terluka. Luka di sisi tengah tubuhnya memperlihatkan daging dan darahnya, yang memberikan terobosan besar pada racunnya. Racunnya mengalir deras ke tubuh raja buaya betina dari lukanya. Dalam sekejap, raja buaya betina merasakan sakit yang hebat dan mati rasa. Tidak peduli seberapa keras raja buaya betina berusaha mengusir bisanya, ia tidak dapat menghentikan serbuan bisa tersebut. Dengan masuknya racun tersebut, perjuangan raja buaya betina melemah secara signifikan. Bahkan ia berubah dari kesulitan menjadi gemetar dengan cepat. Adegan ini mengejutkan Huang Ding. Dengan berkurangnya tekanan, dia segera mengendalikan Dewa Bumi untuk melepaskan satu tangannya dan terus meninju luka di sisi tulang rusuk, membuat lukanya semakin ganas dan besar. Wow! Raja buaya betina mengeluarkan jeritan nyaring di bunga menelan langit, yang membuat raja buaya jantan cemas. Namun, dia dikendalikan oleh tanaman merambat dan ditarik secara paksa oleh Wang Yang Cheng ke posisi lebih dari 4.000 kaki jauhnya dari raja buaya betina. Dia tidak bisa membantu sama sekali dan hanya bisa melihat segala sesuatu terjadi di depannya. Dalam pertarungan dengan Wang Yang Cheng, perhatiannya teralihkan adalah perilaku yang sangat fatal. Wang Yang Cheng segera menyerang lagi dengan seluruh kekuatannya, membidik kepala raja buaya jantan. Pukulan ini menentukan kemenangan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Di dataran Lingyi, hanya tersisa seperempat dari garis pertahanan guru surgawi tingkat 8. Ini dianggap sebagai celah yang telah ditembus sepenuhnya oleh suku raja buaya. Sebagian besar suku raja buaya bisa melarikan diri. Meskipun Liga Api Es hanya memiliki sedikit orang, mereka sangat kuat dan mempertahankan garis pertahanan yang lengkap. Tentu saja, alasan utamanya adalah Luan dan Yao terus datang dan pergi untuk membantu. 20 tetua dari Ice Fire League hanya bisa memainkan peran menunda sementara. Pembunuhan raja buaya yang sebenarnya dilakukan oleh Luan dan Yao. Faktanya, ketika dua gelombang serangan dihentikan dan terdapat celah besar di tempat lain, garis pertahanan Ice Fire League menjadi sangat stabil. Ketika raja buaya tingkat delapan melihat mayat rekan-rekannya di tanah, ia segera berbalik dan keluar melalui garis pertahanan lain yang telah ditembus. Hal yang sama terjadi pada raja buaya yang kekuatannya di bawah level delapan. Luan tidak bisa membiarkan orang-orang dari Ice Fire League memperluas garis pertahanannya. Mereka harus mengikuti perintah dengan ketat di medan perang dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Di saat yang sama, mustahil baginya untuk menjaga rekan-rekannya di belakang garis pertahanan. Setelah semuanya stabil, beberapa raja buaya tingkat rendah bergegas mendekat lagi. Mereka bukanlah ancaman bagi kedua puluh orang itu. Luan dan Yao juga kembali ke posisi sentral. Keduanya tidak terluka bahkan tidak terlihat lelah. Melihat medan perang, keduanya tahu bahwa sekarang mereka hanya perlu menunggu hasil pertempuran antara Master Surgawi tingkat 9. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa buaya raja tingkat 9 telah bergegas ke dataran, dan arah yang ditujunya adalah tepat di mana Luan dan Yao berada. Buaya raja tingkat 9 berlari dengan liar di dataran. Kecepatannya sangat cepat sehingga guru Surgawi tingkat 8 tidak dapat mendeteksi dan bereaksi terhadapnya. Bahkan Luan dan Yao pun sama. Keduanya hanya berdiri diam di udara dan masih berbicara satu sama lain. Mereka tidak tahu bahwa ancaman fatal sedang mendekat dari jauh. Ledakan. 20 ribu kaki jauhnya, sesosok tubuh besar tiba-tiba muncul. Matanya tertuju pada manusia di kejauhan. 2.523. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Raja Buaya tahap 9 berlari melintasi dataran luas, tubuhnya setinggi 40 ribu kaki sangat cepat. Raja Buaya tahap 9 ini bahkan tidak mengalami luka serius, setidaknya 80 persen kekuatannya meningkat ke depan. Tidak ada satupun guru Surgawi level 9 yang mengejarnya saat ia menyerang ke depan. Dan arah yang ditujuh Raja Buaya tahap 9 ini menuju Luan dan Yao dan Yao Yao. Luan dan Yao tidak memiliki kualifikasi untuk bereaksi, mereka hanya dapat melakukan satu hal. Dan itu adalah menunggu kematian mereka. Dengan kekuatan mereka menghadapi Raja Buaya tahap 9 ini, kematian sudah pasti. Tidak ada kemungkinan lain. Tapi, apakah mereka berdua sudah mati? Tidak. Ketika Raja Buaya tahap 9 berada sekitar 10 ribu kaki dari mereka, tiba-tiba ia membuka mulutnya dan menembakkan bola petir yang kuat. Dengan kecepatan yang mengerikan, ia meledak ke arah Luan dan Yao. Ini bukanlah kekuatan yang bisa mereka tangani, bahkan guru Surgawi level 9 biasa hanya bisa menghindarinya untuk sementara. Tetapi, gemuruh-gemuruh. Sebuah ledakan terjadi 60 ribu kaki jauhnya dari Luan dan Yao-Yao. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyapu keluar, tapi itu diarahkan ke Raja Buaya tahap 9 dan bukan ke perimeter luar. Dengan kata lain, ada kekuatan yang mencegat serangan Raja Buaya tahap 9. Terlebih lagi, kekuatannya bahkan lebih kuat dari bola petir, menghasilkan hasil seperti itu. Saat ledakan terjadi, Raja Buaya tahap 9 terpaksa berhenti dan mundur. Setelah ledakan, batas luar dari Master Surgawi tahap 8 bergetar. 20 tetua dengan panik mundur menuju susunan teleportasi tidak jauh dari sana. Tinggalkan tempat ini. Benar sekali, ini adalah perintah yang diberikan Luan sebelumnya. Begitu binatang mistik tahap 9 muncul, mereka tidak perlu peduli dengan orang lain dan segera melarikan diri. Orang yang mencegat Raja Buaya tahap 9 bukanlah orang lain, melainkan penjaga klan Lu, Yu Erong. Sosok Yu Erong yang memikat muncul di udara, berdiri di antara Luan dan Yao. Ledakan yang tiba-tiba itu membuat Luan dan Yao lengah. Setelah melihat Yu Erong muncul, mereka langsung memahami situasi saat ini. Benar, Yu Erong sudah ada di sini sejak awal. Rute operasinya sudah diatur sebelum malam ini. Yu Erong telah tiba di sini sebelumnya untuk mengatur susunan teleportasi. Ini adalah ide Liu Yi. Bukan karena Liu Yi takut sesuatu akan terjadi pada mereka, tapi Liu Yi yakin sesuatu akan terjadi pada mereka. Binatang mistik-mistik tahap 9 pasti akan keluar dari Danoling Yi dan menyerang mereka. Fakta membuktikan bahwa ide Liu Yi adalah penyembunyian Yu Erong. Ekspresi Yu Erong berubah serius saat dia melihat ke arah Raja Buaya tipe 9 yang dia paksa kembali. Kemunculan Raja Buaya tipe 9 yang begitu bagus jelas tidak sederhana. Kalian kembali dulu, Yu Erong. Lu, Yao, 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 Yao. Dan Yao, 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 Yus Yao, 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 Yao. Mata Luan dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Yu Erong pernah mengalahkan Raja Ular Yusurgawi, binatang aneh yang dihadapi kali ini adalah binatang aneh terkemuka di wilayah Laut Selatan Ekstrim. Dia, S. Yao, Yao, Yao. Segera, Luan dan Yao mundur dengan kecepatan tinggi, menggunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan dataran. Mengaum. Raja Buaya tahap 9 mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Ia sangat marah sehingga tidak menyadari kenyataan. Ia mengira serangannya terlalu tergesa-gesa, dan ia ditipu oleh manusia. Oleh karena itu, setelah mengeluarkan suara gemuruh, Raja Buaya tingkat 9 menyerang Yu Erong. Yu Erong mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Raja Buaya yang sedang menuju ke arahnya. Bahkan pemimpin klanmu harus menghindariku. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Yu Erong bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, sosoknya menghilang dari tempatnya dan menyerang Raja Buaya peringkat 9. Ledakan. Saat dia bergegas keluar, tubuh Yu Erong memancarkan cahaya kuning gelap. Saat jarak antara mereka bertambah, cahaya yang terbentuk lebih dari 3.000 kaki. Itu lebih besar dari Raja Buaya. Pada saat ini, tubuh Raja Buaya tahap 9 bergetar. Ia merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar antara ia dan manusia. Itu telah ditipu. Tiga manusia yang baru saja dilawannya tidaklah kuat. Mereka semua lebih lemah dari itu, jadi dianggap manusia ini juga lemah. Tapi itu salah. Seharusnya ia tidak memilih untuk bertarung langsung. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Gemuruh. Ledakan mengerikan segera terjadi. Cahaya kuning tua meledak dan menyapu daratan dengan diameter lebih dari 60.000 kaki. Kemanapun ia pergi, tanah meledak dan lubang sedalam lebih dari 40.000 kaki terbentuk. Energinya melesat ke langit. Segera, langit malam di dataran berubah menjadi kuning tua. Itu tidak hilang dalam waktu yang lama. Benar-benar menggemparkan. Dalam ledakan yang begitu mengerikan, kekuatan dan pertahanan Raja Buaya tahap 9 hancur. Tubuhnya terus-menerus terjepit oleh dampak mengerikan dan terlempar. Gemuruh. Tubuh Raja Buaya tahap 9 terlempar sejauh lebih dari 20.000 kaki sebelum berhenti. Itu jatuh ke dalam reruntuhan lubang yang dalam. Tubuhnya yang hampir 40.000 kaki hampir terkubur. Hanya dengan satu pukulan, tubuh Raja Buaya tahap 9 berlubang. Pertahanan yang sangat dibanggakannya telah hancur. Darah mengalir ke segala arah seperti sungai, mengubah sebagian besar reruntuhan menjadi merah darah. Hanya dengan satu pukulan, Raja Buaya tahap 9 terluka parah dan diambang kematian. Ledakan mengerikan itu masih terus meluas. Warna kuning tua di langit masih sangat pekat. Saat ini, Yue Rong sudah berada 20.000 kaki jauhnya. Dia berdiri di atas lubang yang dalam dan menatap Raja Buaya tahap 9. Raja Buaya tahap 9 sedang sekarat. Matanya yang lemah menatap manusia di langit. Ia membuka mulutnya dan berkata dengan suara lemah dan serak, Kamu adalah Orang Temi. Yue Rong sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain bisa mengenali kekuatannya. Bahkan di Laut Selatan Kedua, tidak semua ras mengetahui tentang Orang Temi. Raja Buaya biasa dari suku Raja Buaya mengenalinya, yang membuat Yue Rong sedikit terkejut. Hubungan antara Orang Temi dan Luan tidak bisa diungkap. Yue Rong bertanya dengan dingin, Bagaimana kamu tahu? Sepertinya rumor itu benar, Raja Buaya mengeluarkan banyak darah. Dikatakan dengan menyakitkan, kalian ras juga bekerja sama dengan manusia dari delapan benua kuno. Apakah kalian lupa bagaimana kalian diperlakukan? Yue Rong terkejut. Dia menghela nafas lega. Tampaknya aliansi hidup dan mati tidak membocorkan informasi tersebut. Itu adalah aliansi makhluk surgawi. Aliansi makhluk surgawi jauh lebih lemah daripada aliansi hidup dan mati. Namun, dia tidak bisa membiarkan binatang aneh itu mengetahui bahwa Orang Temi berhubungan dengan manusia. Jadi, Raja Buaya tahap sembilan ini harus mati. Yue Rong ragu apakah akan membunuh Raja Buaya atau tidak. Tapi sekarang, dia sudah mengambil keputusan. Tidak ada gunanya menjaganya tetap hidup. Yue Rong mengangkat tangannya. Segera, seberkas cahaya melesat keluar dan menembus kepala Raja Buaya. Raja Buaya gemetar. Ia berhenti bernapas dan mati di reruntuhan. Kepalanya telah ditusuk, dan bahkan rasa ilahi miliknya telah musnah seluruhnya. Setelah menghadapinya, Yue Rong tidak berlama-lama. Dia mengaktifkan formasi teleportasi dan pergi, menghilang dari dataran. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, pertempuran di Danau Spirit Yi masih berlangsung. Namun, situasinya menjadi lebih jelas. Dalam pertarungan di luar, manusia memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah. Sekalipun ada perbedaan dalam kekuatan dan atribut, manusia masih lebih unggul. Mereka yang membunuh Raja Buaya tahap 9 terlebih dahulu akan segera membantu yang lain. Dengan cara ini, pertarungan akan berakhir lebih cepat. Setelah sebagian besar pertempuran di luar selesai, Guru Surgawi tingkat 9 segera bergegas ke pusat Danau Roh Yi. Ketika kelompok pertama tiba, mereka terkejut menemukan dua Raja Buaya tahap 9 yang sangat besar. Keduanya berada di ambang kematian. Dibandingkan dengan dua Raja Buaya, Wang Yang Cheng dan tiga lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Mereka tidak mengalami luka serius. Namun, semua orang terengah-engah dan berkeringat. Harus dikatakan bahwa vitalitas klan Raja Buaya terlalu kuat. Terutama kedua pemimpin klan Raja Buaya. Bahkan ketika mereka terluka parah, mereka masih bisa melancarkan serangan yang mengancam mereka. Hal ini menyebabkan empat orang lainnya terluka. Tapi bagaimanapun juga, baguslah mereka menang. Ketika yang lain tiba, mereka bekerjasama untuk membunuh kedua Raja Buaya tersebut. Itu benar. Mereka tidak berani membiarkan kedua Raja Buaya hidup untuk diadili. Sebaliknya, mereka langsung membunuh mereka. Setelah kedua Raja Buaya tersebut tewas, pertarungan yang berlangsung selama setengah jam itu akhirnya berakhir. 2524. Saat itu hampir tengah malam, di markas besar aliansi sekte. Semua master sekte dan master sekte telah tiba. Tidak hanya mereka, tetapi juga para tetua inti dari berbagai sekte. Mereka langsung melaporkan situasi garis pertahanan, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Semua orang pada dasarnya mengatakan yang sebenarnya. Sebagian besar garis pertahanan sekte akhirnya memilih mundur. Hanya beberapa sekte yang tidak mundur, termasuk Ice Fire Union. Hanya satu orang dari Ice Fire Union yang datang, dan itu adalah Luan dan He. Sebagai seseorang yang mengalami pertempuran secara pribadi, Luan datang ke pertemuan tersebut dengan lebih nyaman daripada Liu Yi, dan dia tidak bisa membiarkan Yao datang. Semua orang tidak terkejut bahwa Ice Fire Union mampu mempertahankan garis pertahanan. Lagipula, di antara alam tingkat 8, kekuatan Luan dan Yao tidak ada bandingannya dengan guru surga lainnya. Setelah situasi umum garis pertahanan di dataran lingi dilaporkan, master sekte dan master sekte yang hadir tidak mengatakan apa-apa. Meskipun sebagian besar klan Raja Buaya telah melarikan diri, mereka tidak dapat melakukan apapun tanpa perlindungan Raja Buaya tingkat 9. Belum lagi melarikan diri dari benua, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk kembali ke wilayah Laut Selatan yang ekstrim. Yang terpenting adalah pertempuran di Danau Lingi. Segera, semua master sekte dan master sekte melaporkan situasi pertempuran mereka sendiri. Setiap medan perang memiliki setidaknya dua sekte, dan setidaknya ada satu master sekte atau master sekte, tetapi mereka harus berada di kam yang sama. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama dan bergerak. Semua orang melihat hasil pertempuran di tengah Danau Lingi, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Ada total 16 Buaya Raja tingkat 9 di pinggiran, dan 12 di antaranya dijamin akan dibunuh di tempat. Pada akhirnya, 4 di antaranya lolos. Meski sayang sekali mereka berempat lolos, hasil dari pertempuran ini sangat jelas. Dari total 18 Raja Buaya tingkat 9, hanya 4 yang lolos pada akhirnya, dan semuanya lolos dengan luka-luka. Di sisi lain, tidak satu pun dari guru surgawi tingkat 9 di sisinya yang terluka parah, apalagi dalam situasi yang mengancam jiwa. Itu adalah kemenangan total. Hasil ini membuat semua orang bertepuk tangan untuk diri mereka sendiri dan umat manusia. Seluruh markas dipenuhi tepuk tangan meriah. Jika semua orang sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan, mari kita tunda. Huang Ding berkata dengan gembira, ini sudah sangat larut. Setiap orang harus kembali dan melihat bagaimana keadaan para tetua. Kami akan meringkas detailnya besok dan membiarkan para tetua membicarakannya secara detail. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Harus mereka akui, penampilan Huang Ding dari awal hingga akhir sangat eye-catching. Hal ini juga mengubah pendapat banyak orang tentang Huang Ding, dan beberapa bahkan memandangnya dari sudut pandang baru. Namun, saat semua orang menganggup dan hendak bangun dan pergi, seseorang tiba-tiba berbicara. Ada yang harus kulakukan. Begitu suara itu terdengar, tubuh semua orang gemetar. Bukannya berdiri, mereka semua malah menoleh ke arah sumber suara. Itu tidak lain adalah Luan. Semua orang memandang Luan. Luan selalu menjadi orang yang tidak banyak bicara. Dia adalah tipe orang yang tidak menonjolkan diri. Jika bukan karena sesuatu yang penting, Luan tidak akan membuka mulutnya dengan mudah. Terlebih lagi, menilai dari ekspresi Luan yang tenang dan acuh-ta'acuh, itu mungkin bukan masalah sepele. Maaf atas keterlambatannya, tapi ada yang ingin kukatakan. Luan memandang kerumunan itu dan berkata dengan tenang. Semua orang memandang Luan dengan bingung. Huang Ding berkata, Tuan Aliansi Lu, silakan mengutarakan pendapatmu. Tidak perlu basa-basi lagi. Melihat semua orang memandangnya, Luan bukanlah orang yang membuat orang dalam ketegangan. Dia berkata langsung, saya bertemu dengan Raja Buaya Pangkat Sembilan di garis pertahanan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang yang hadir terkejut dan memandang Luan dengan kaget. Luan bertemu dengan Raja Buaya Pangkat Sembilan. Bagaimana mungkin, jika itu masalahnya, bagaimana Luan bisa bertahan? Mustahil. Orang pertama yang menyuarakan keraguannya tidak lain adalah sekutunya, Litang. Ini karena posisi awalnya paling dekat dengan Luan, hingga ke Danolingi. Pada dasarnya, hanya Raja Buaya Peringkat Sembilan yang dia hadapi yang akan melarikan diri ke arah Luan. Namun, masalahnya adalah Litang langsung membunuh Raja Buaya Pangkat Sembilan. Dia segera berkata, saya telah membunuh Raja Buaya. Mayatnya masih ada di tempat kejadian. Anda pasti akan melihatnya jika Anda pergi sekarang. Semua orang memandang Litang. Itu benar. Laporan Litang barusan adalah tentang pembunuhan Raja Buaya. Masih ada Master Surgawi Tingkat Sembilan dari Sekte yang memeriksa medan perang. Tidak perlu ada kebohongan seperti itu. Itu pasti akan terungkap. Dan jika Litang tidak berbohong, itu berarti entah Luan berbohong, atau Raja Buaya Pangkat Sembilan milik orang lain berlari ke garis pertahanan Luan. Namun, pada saat ini, Yan Tianxing, pemimpin Sekte dari Sekte Seribu Bayangan, Su Chen, pemimpin Sekte dari Sekte Gunung Api, dan Yan Xi, pemimpin Sekte dari Sekte Hujan Berkabut, segera berbicara. Yan Tianxing berada di satu medan perang, sedangkan Su Chen dan Yan Xi berada di medan perang lainnya. Keempat Sekte mengirim total delapan orang ketiga medan perang berbeda. Namun, Raja Buaya di ketiga medan perang telah terbunuh. Posisi Litang berada di garis yang sama dengan Luan, sedangkan dua medan perang lainnya masing-masing berada di kiri dan kanan. Mereka dapat menutupi garis pertahanan yang sangat besar yang membentang sejauh 1.500 mil dari Dano Lingyi. Luan seharusnya sangat aman di tengah. Mayat Raja Buaya yang kita bunuh juga ada di lokasi. Yan Tianxing segera berkata, milik kita juga, Su Chen cepat berkata, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Selama masih ada mayat, tidak ada cara untuk berbohong. Jika mereka bertiga tidak berbohong, itu berarti ada Raja Buaya Pangkat Sembilan yang belum mereka temukan, atau seseorang melakukannya dengan sengaja. Namun, medan perang di depan Luan digeledah oleh orang-orang dari kampnya sendiri. Luan sangat mempercayai keandalan sekutunya, jadi dia berkata langsung, saya pikir seseorang melakukannya dengan sengaja. Begitu dia mengatakan itu, semua orang kembali terkejut. Identitas Luan sangatlah istimewa. Operasi ini memang merupakan peluang bagus untuk membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Adapun siapa yang ingin membunuh Luan. Hampir semua orang yang hadir menoleh. Bahkan mereka yang tidak menoleh pun mengalihkan pandangannya dan melihat ke sisi lain. Pemimpin Sekte Guangyu Sukeming dan pemimpin Sekte Wan Guangyu Wang Hong. Kedua sekte ini memiliki permusuhan terbesar dengan Liga Api Es selain Sekte Api Neraka. Melihat semua orang melihat mereka, Sukeming dan Wang Hong mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebelum semuanya jelas, mereka tidak perlu mengutarakan pendapat sama sekali. Moche mengerutkan kening, menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya kepada semua orang dengan suara yang dalam, siapa yang membunuh Raja Buaya tetapi tidak meninggalkan mayat di tempat kejadian. Semua orang saling memandang dan menggelengkan kepala. Tubuh Raja Buaya pangkat sembilan terlalu kuat. Bahkan jika mereka ingin menghancurkannya, itu akan sangat sulit. Pada saat ini, Moche memandang Sukeming dan Wang Hong dan berkata dengan suara yang dalam, saya ingat pemimpin Sekte Su dan pemimpin Sekte Wang sama-sama mengatakan bahwa Anda tidak membunuh Raja Buaya, bukan? Wajah Wang Hong segera berubah dan dia berteriak, apa maksudmu? Kamu pikir aku melakukannya dengan sengaja? Pemimpin Sekte Wang, jangan gelisah. Moche sama sekali tidak terpengaruh oleh kemarahan Wang Hong. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, karena ini sudah terjadi, kita harus mencari tahu. Hal seperti ini tetap sama, tidak peduli siapa yang terjadi. Wang Hong mengertakkan gigi dan wajahnya menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, ya, aku tidak membunuh Raja Buaya, tapi aku berada di utara, dan Luan hampir berada di selatan. Itu hampir berlawanan arah. Jika aku melakukannya, apakah aku harus mengemudikan Raja Buaya Pangkat Sembilan melintasi seluruh Danau Lingyi dan mengejarnya ke selatan. Mendengar raungan marah Wang Hong, semua orang mengerutkan kening, tetapi mereka setuju dengannya di dalam hati. Keduanya hampir berlawanan arah. Jika mereka melintasi seluruh Danau Lingyi, mereka pasti akan terlihat oleh orang-orang di medan perang lain. Mustahil untuk menghindari semua orang, terutama jika mereka harus melintasi pusat medan perang. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menghindari persepsi semua orang, akan sulit untuk melintasi seluruh Danau Lingyi dan mencapai selatan tepat waktu. Wang Hong pada dasarnya telah dikirim. Dua sekte lainnya tidak bermusuhan dengan Ice Fire League dan bahkan tidak banyak berinteraksi. Lalu, kemungkinan yang tersisa adalah Sekte Guangyu. Semua orang segera mengingat rute semua sekte. Rute yang dipimpin Su Kaming tidak jauh dari tiga rute Ice Fire League. Kurvanya tidak besar. Jika itu Su Kaming, pasti ada kemungkinan dan peluang. Dan, Su Kaming pasti memiliki benda ini. Hasil dari Severing Thoth dan serangan Fuyu pasti membuat Su Kaming merasa tercekik. Dia harus membunuh Luan, tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Ini adalah kesempatan terbaik dan posisi yang dipimpin oleh Sekte Guangyu dipilih secara pribadi oleh Su Kaming. Semua orang mengingatnya dengan jelas. Segera, pandangan semua orang terfokus pada Su Kaming. Sekte Master Su, Huang Ding mengerutkan kening dan berkata dengan suara berat yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, katakan sesuatu. 2525. Kata-kata Huang Ding persis seperti yang dipikirkan semua orang. Tidak hanya yang lain, bahkan Luan pun memandang Su Kaming. Dia ingin tahu apakah Su Kaming yang melakukannya, agar dia tidak salah menuduh orang baik. Melihat semua orang memandangnya, wajah Su Kaming menjadi semakin dingin. Dia berkata kepada semua orang dengan dingin, sejak kapan kamu bisa menghukum seseorang hanya dengan beberapa kata. Itu bukan sebuah keyakinan, kata Huang Ding dengan suara yang dalam. Hanya saja ini masalah serius. Kita harus menyelesaikannya, seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Wang tadi. Su Kaming memandang Huang Ding dengan dingin dan berkata langsung, ini tidak dilakukan oleh Sekte Guang Yu, dan saya tidak melakukan hal seperti itu. Hanya itu yang bisa saya katakan. Jika Anda ingin mencurigai saya, tunjukkan buktinya. Jangan minta saya menunjukkan buktinya. Semua orang mengerutkan kening. Kata-kata Su Kaming memang masuk akal, tapi tak seorang pun akan tertipu dengan alasan seperti itu. Su Kaming hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melakukan terlalu banyak hal buruk pada Ice Fire Union. Namun, jika Su Kaming bersikeras tidak melakukannya, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Su Kaming memang percaya diri mengatakan hal tersebut, bukan karena dia tidak melakukannya, tapi karena dia yakin melakukannya dengan bersih dan tidak meninggalkan jejak apapun. Dia bahkan memperhitungkan bahwa Raja Buaya Pangkat 9 akan meninggalkan jejak di dataran. Oleh karena itu, sebelum memasuki dataran, mereka bertiga bekerja sama untuk mengejar Raja Buaya Pangkat 9 ke lokasi yang ditentukan dan membiarkan Raja Buaya Pangkat 9 menyerang Luan dari Selatan, yang merupakan arah di mana Li Tang dan Luan terhubung. Itu benar, hal ini dilakukan oleh Su Kaming. Benar saja, seseorang dengan cepat bertanya, pemimpin sekte Su, di mana kamu kehilangan Raja Buaya? Saya kehilangannya di Danau Lingyi, jawab Su Kaming segera. Tanpa ragu, dia bertanya, ada pertanyaan lain. Semua orang mengerutkan kening, jika mereka kehilangannya di danau, tidak ada gunanya bagaimanapun mereka mencari di tempat kejadian. Bagaimanapun, Su Kaming dapat mengatakan bahwa rute pelarian Raja Buaya Pangkat 9 tidak ada hubungannya dengan dia, meskipun itu adalah Raja Buaya yang sama. Namun, Moche semakin mengernyit dan bertanya, bagaimana dengan rute pertempuran dan pengejaran di Danau Lingyi. Pemimpin sekte Su seharusnya tidak melupakan ini, kan? Ada total tiga orang dalam operasi ini. Mengapa kita tidak mempertanyakan ketiganya satu per satu? Jika kita bisa mencocokkannya dan tidak ada kesalahan, kecurigaan master sekte Su secara alami akan hilang. Semua orang mengangguk setuju. Memang itulah yang terjadi. Jika itu perbuatan Su Ke, mereka bertiga akan mengejar Raja Buaya sampai ke tepi Danau Lingyi. Ini bukanlah perjalanan kecil dan sulit untuk mengarang cerita. Lebih sulit lagi bagi mereka bertiga untuk mempertahankan cerita yang sama tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Namun, Su Kaming mencibir dan berkata, saya sarankan Anda tidak membuang-buang energi. Kami melawan Raja Buaya di tempat yang sama. Tidak lama kemudian, Raja Buaya melarikan diri. Raja Buaya terlalu cepat. Kami tidak dapat mengejarnya. Kami hanya mengejarnya dalam jarak dekat. Semua orang mengerutkan kening saat mendengar ini. Hanya jarak dekat. Belum lagi apakah Su Ke yang memerintahkan ini atau tidak, sikap ini saja sudah cukup membuat orang sangat tidak bahagia. Medan perang lainnya semuanya bertarung dengan nyawa mereka dipertaruhkan, tapi Su Kaming hanya mengejar sebentar sebelum menyerah. Segera, wajah semua orang dipenuhi ketidakpuasan dan kemarahan. Namun, Su Kaming tidak peduli. Dibandingkan dengan hal-hal lain, dia lebih memedulikan hidupnya sendiri, yaitu nyawa Luan. Dia harus membunuh Luan sebelum dia menjadi guru surgawi level 9. Kalau tidak, dialah yang akan mati. Untuk itu, dia rela melakukan apa saja. Apakah ada pertanyaan lain? Su Kaming berkata dengan dingin, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menanyakan pertanyaan saya. Semua orang tercengang. Huang Ding mengerutkan kening dan berkata, pertanyaan apa yang Anda miliki? Sangat sederhana, saya sudah menjawab pertanyaan semua orang. Saya juga memiliki beberapa hal yang tidak saya mengerti. Su Kaming menoleh ke arah Luan dan berkata dengan dingin, kepala Lu mengatakan bahwa dia diserang oleh binatang mistis level 9. Saya ingin tahu bagaimana kepala Lu bisa bertahan. Atau apakah Raja Buaya tingkat 9 ini sepenuhnya dibuat-buat dan dengan jahat memfitnah reputasi Sekte Guang Yukita. Hati semua orang menegang. Memang benar? Ini adalah pertanyaan yang baru saja mereka pikirkan. Mustahil bagi Luan untuk bertahan hidup setelah bertemu dengan Raja Buaya level 9. Mungkinkah Tuan Muda Klanfu ada di sini untuk menyelamatkannya lagi? Bukankah terlalu kebetulan kalau hal itu terjadi berulang kali? Luan tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak punya komentar tentang bagaimana saya bisa selamat. Namun, mayatnya berada tepat di depan garis pertahanan saya. Jika ada yang ragu, Anda dapat pergi dan memverifikasinya. Setelah ini dikatakan, tubuh semua orang bergetar lagi. Mati. Raja Buaya level 9 sudah mati. Tidak diragukan lagi, mustahil bagi Luan memiliki kekuatan seperti itu. Ini berarti seseorang telah membantu Luan membunuh Raja Buaya level 9 ini. Ada terlalu banyak ahli yang berhubungan dengan Luan. Hanya umat manusia saja yang memiliki dua wanita. Selain itu, dia juga terkait dengan perlombaan harimau surgawi. Mendengar jawaban Luan, Alice Su Kaming menegang. Saat ini, tidak banyak yang bisa dikatakan. Tidak ada yang punya bukti. Akan sia-sia jika kita terus berdebat. Setelah lama terdiam, Huang Ding akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada semua orang, jika tidak ada hal lain, mari kita tunda. Ketua Aliansi Lu, kami pasti akan menyelidiki masalah Anda dan memberi Anda penjelasan. Luan sedikit menganggup dan berkata, terima kasih, kepala Sekte Huang. Pertemuan itu tidak berlanjut. Semua orang pergi satu demi satu. Tidak ada keraguan bahwa pertempuran ini adalah kemenangan telak. Semua orang sangat senang. Namun, ada lapisan kabut di atas kebahagiaan mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, persatuan APS. Di ruang bawah tanah, Luan baru saja kembali dari pertemuan. Dia menceritakan kepada ketujuh wanita itu semua yang terjadi dalam pertemuan itu. Tidak hanya ketujuh wanita itu, Yue Rong juga ada di sana. Sebelumnya, setelah Yue Rong membunuh Raja Buaya Level 9, Luan dan ketujuh wanita itu telah mengungkapkan rasa terima kasih mereka padanya. Namun, Yue Rong telah melindungi semua orang begitu lama. Sejujurnya, klan Lu berhutang terlalu banyak padanya. Mendengar perkataan Luan, wajah ketujuh wanita itu menjadi serius, terutama Liu Yi. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, saya yakin itu sukeming. Tidak salah lagi. Luan terkejut. Wanita lainnya juga sama. Dia bertanya, mengapa? Karena dia tidak menunjukkan kelemahan apapun padamu. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, mungkin dalam banyak kemungkinan yang telah ditetapkan sukeming untuk dirinya sendiri, jika Anda tidak mati dan diinterogasi, dia akan menunjukkan kemarahan, dominasi, atau ketidakpedulian. Namun kenyataannya, jika dia tidak melakukannya, dia akan menunjukkan kecemasan dan kelemahan. Karena dia khawatir seluruh persatuan akan mengubah sikap mereka terhadapnya. Bagaimanapun, dia telah mendapat pelajaran dari sekte api. Pada saat yang sama, dia khawatir Fuyu akan mengambil tindakan. Sederhananya, jika dia tidak melakukannya, itu akan menjadi berita yang sangat mendadak baginya. Dia seharusnya tidak siap secara mental. Liu Yi melanjutkan, Anda baru saja mengatakan bahwa dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia sangat acuh-ta'acuh. Ini tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kepribadiannya. Sepertinya dia mempunyai kesalahpahaman yang sangat besar tentang dirinya sendiri. Luan dan ketujuh wanita itu sedikit menganggup ketika mereka mendengar ini. Namun, meskipun mereka menganggap kata-kata Liu Yi masuk akal, itu tidak ada gunanya. Luan berkata, Tetapi kami tidak memiliki bukti apapun. Dua orang lainnya yang bertindak bersama Sukeming adalah Liu Ju dari Sekte Guang Yu dan Fang Suan dari Sekte Gunung Terbuka. Mereka berada di kam yang sama. Liu Yi sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia berkata dengan lembut, Fang Suan. Melihat Liu Yi sedang berpikir keras, Luan terkejut dan bertanya, Ada apa dengan dia? Saya tidak punya banyak informasi tentang dia, saya juga tidak sengaja mengumpulkannya. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan serius, Tapi percayalah, wanita secara alami lebih sensitif daripada pria. Mereka peduli pada lebih banyak hal dan lebih banyak hal yang akan terjadi. Banyak pria dapat fokus pada kultivasi dan mengejar kekuasaan tanpa gangguan apapun, namun sangat sulit bagi wanita. Khusus untuk guru surgawi tingkat 9, dia pasti memiliki banyak hal dan kelemahan yang tidak kita ketahui. Sukeming sedang menjalankan misi penting, tapi dia sebenarnya meminta seorang wanita untuk membantunya. Ini sendiri merupakan masalah yang sangat besar. Luan kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, Kamu ingin melakukan sesuatu pada Fang Suan? Suamiku, jangan khawatir, aku tidak akan memfitnahnya dengan jahat atau dengan sengaja membuat masalah untuknya. Liu Yi berkata dengan serius, tetapi masalah ini harus diklarifikasi. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan keluarga dan keselamatan seluruh persatuan APS. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Suamiku, serahkan saja pada saya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan berat saat mendengar ini. Hal ini memang harus diklarifikasi. Liu Yi memahaminya dan memiliki rasa kesopanan, yang membuatnya merasa tenang. 2526. Tiga hari kemudian, Luan telah kembali dari pelatihan di luar dan melapor kepada keluarganya. Karena klan Raja Buaya telah memenangkan perang, dia baru saja pergi ke kota Raja Gurun tak terbatas untuk menemui patriark muda klan Singa menyala, Saksiong. Tidak ada masalah dalam pertemuan ini. Baik Luan maupun Liu Yi yakin bahwa Saksiong benar-benar ingin bekerjasama. Tidak peduli apa tujuan Saksiong, kerjasama ini jelas merupakan hal yang baik bagi manusia dan jelas bukan hal yang buruk bagi klan Singa Flaming. Perilaku Saksiong seperti membeli asuransi untuk klan Singa Flaming. Bahkan jika klan Hachiko kembali di masa depan dan manusia kembali lagi, klan Singa Api tidak akan dimusnahkan. Dalam pertemuan ini, Saksiong tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada Luan. Lagipula, berita pemusnahan klan Raja Buaya sangatlah besar. Tidak peduli apa, itu masih merupakan klan teratas di wilayah Laut Selatan Ekstrim. Hal ini berdampak besar pada klan lain di wilayah Laut Selatan Ekstrim, belum lagi klan kelas 3 di luar wilayah Laut Selatan Ekstrim. Karena masalah ini, aliansi binatang aneh, yang tadinya tersebar dan bertarung sendirian, sekali lagi bersatu. Mereka mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana menghadapi situasi ini. Luan tidak akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan informasi apapun dalam waktu dekat. Namun, tidak masalah jika dia tidak mendapatkan informasi apapun. Aliansi APS sekarang memiliki tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu Sekte Guangyu. Setelah Luan memberitahu Luan tentang pertemuannya dengan Saksiong, Liu Yi menyerahkan selembar kertas dan berkata dengan serius, ini adalah informasi yang kami kumpulkan tentang Fang Suan dalam tiga hari terakhir. Ada sumber yang dikonfirmasi dan belum dikonfirmasi, tetapi kredibilitasnya tidak rendah. Coba lihat. Luan mengambil kertas itu dan segera membaca isinya. Usia Fang Suan tidak diketahui, tapi dia telah berada di Sekte Pembuka Gunung selama 200 tahun. Ketika Fang Suan pertama kali memasuki Sekte Pembuka Gunung, dia sudah menjadi Guru Surgawi tingkat 8. Setelah 100 tahun berkultivasi, dia menjadi Guru Surgawi tingkat 9. Dia telah menjadi Guru Surgawi tingkat 9 selama 100 tahun dan dianggap masih sangat muda. Setelah menjadi Guru Surgawi tingkat 9, dia menjadi Wakil Guru Sekte dan melakukan banyak hal untuk Sekte Pembuka Gunung. Dia telah melakukan hal-hal baik dan buruk, tetapi dia tidak pernah melakukan hal-hal yang terkenal buruk. Dia biasanya tidak menonjolkan diri, tapi dia bukanlah Gunung Es. Dia adalah orang baik, dan Guru Surgawi dari Sekte lain yang pernah berinteraksi dengannya merasa bahwa dia adalah orang baik. Karena itu pula beberapa orang merasa kasihan Fang Suan bergabung dengan Sekte Pembukaan Gunung, seperti Li Tang. Pemimpin Gerbang Gunung pertama, Cu San Juan, adalah seorang tua mesum. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Wang Hong dan pernah mengganggu Li Tang. Bahkan jika pihak lain adalah Guru Surgawi tingkat 9, Li Tang pasti tidak akan menatap mata pihak lain. Dia bahkan telah menyerang Cu San Juan sebelum Cu San Juan mau menyerah dan tidak berani mengganggu Li Tang lagi. Meskipun Fang Suan tidak secantik Li Tang, dia tetap dianggap cantik. Selain itu, dia adalah Guru Surgawi tingkat 9. Tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan terlalu memikirkan dia untuk tetap berada di samping orang tua mesum ini. Akan aneh jika Cu San Juan melepaskan Fang Suan, tetapi masalahnya adalah tidak ada masalah saat pembukaan Gerbang Gunung, dan Fang Suan telah tinggal di Gerbang Gunung dengan aman, yang sangat aneh. Ada hal aneh lainnya. Semua orang tahu bahwa Wang Hong dari Sekte Wang Guang dan Cu San Juan dari Sekte Kai San berhubungan baik, tetapi mereka tidak bergabung dalam kubu yang sama. Sekte Wang Guang pergi ke kam Sekte Apiye, tetapi Sekte Kai San pergi ke kam Sekte Guang Yu. Ketika berita ini keluar, semua orang sangat terkejut. Perlu diketahui bahwa Sekte Guang Yu dan Sekte Wang Guang pernah bertarung sebelumnya. Sekalipun mereka terpisah, mereka tidak boleh bergabung dengan dua kubu yang berlawanan. Ini semua adalah berita yang sudah dikonfirmasi, dan berita yang belum dikonfirmasi, sangat menarik. Liu Yi secara pribadi bertanya pada Nyonya Su. Bagaimanapun, dia dulunya adalah tetua inti dari Sekte Wang Guang dan istri Wang Hong, jadi dia harus tahu lebih banyak. Wang Hong memang memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Chu San Juan. Chu San Juan sering pergi ke Sekte Wang Guang untuk mencari kesenangan. Wang Hong secara alami bersedia menjalin pertemanan dengan seorang wanita. Faktanya, bahkan Nyonya Su sendiri pernah menemani Chu San Juan, dan itulah sebabnya dia mendapat lebih banyak berita. Fang Suan, ketika dia pertama kali memasuki gerbang gunung, sudah berada di puncak tingkat delapan, dan hanya selangkah lagi dari guru surgawi tingkat sembilan. Liu Yi sangat terkejut, sama seperti Nyonya Su ketika mendengar berita itu. Jika ini masalahnya, jelas ada tujuan kuat di baliknya, dan sepertinya hal itu dilakukan secara khusus untuk menjadi kepala gerbang gunung. Jika hal semacam ini terjadi pada Sekte lain, mereka akan sangat berhati-hati dan bahkan tidak mengizinkan Fang Suan memasuki Sekte tersebut, bahkan jika mereka mungkin harus melepaskan guru surgawi tingkat sembilan. Tapi Chu San Juan berbeda, dia langsung menerima wanita ini ke dalam Sekte dan melatihnya dengan seluruh kekuatannya. Iya, Nyonya Su mendengar dari Chu San Juan bahwa Fang Suan adalah wanitanya. Perlu diketahui bahwa Nyonya Su mendengar kalimat ini 20 tahun yang lalu, dan Fang Suan sudah menjadi wakil kepala. Lalu ada masalahnya. Karena Fang Suan adalah wanita Chu San Juan, menurut akal sehat, dia pasti orang kepercayaan Chu San Juan. Karena Fang Suan membantu Su Kuming mengatur situasi, dia pasti sudah mendapatkan izin dari Chu San Juan. Tapi, tidak ada pertikaian berdarah antara gerbang gunung dan Liga APS. Bahkan jika gerbang gunung berada di Kamsekte Guangyu, gerbang gunung tidak ada di sana ketika kedua belah pihak menyatakan perang. Tidak ada kebencian sama sekali. Mengapa Chu San Juan mengambil risiko menyinggung Fuyu untuk membantu Sekte Guangyu? Untuk mengatasi keraguan ini, Liu Yi mengirim Bian King Liu dan Su Yunyan ke gerbang gunung untuk berkomunikasi. Ada juga orang-orang dari Sekte lain, termasuk Sekte Yin yang ilahi, Sekte Pemakan Langit, dan Sekte Bumi. Tidak ada alasan bagi gerbang gunung untuk menolak. Semua orang bahkan melihat Chu San Juan sendiri, dan Bian King Liu serta Su Yunyan adalah pertanyaan utamanya. Setelah keduanya kembali, mereka menjelaskan kejadian tersebut kepada Liu Yi dan menyampaikan penilaian mereka sendiri. Chu San Juan dengan tegas menyangkal keterlibatannya dalam masalah ini, dan sepertinya tidak berbohong. Jika ini masalahnya, itu membuktikan bahwa Fang Suan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Sekte Guangyu. Namun, jika Su Keming berani membiarkan Fang Suan berpartisipasi dalam masalah ini, itu berarti dia sangat yakin bahwa hubungan mereka tidak akan terungkap. Tahun itu, ketika Fang Suan baru saja memasuki gerbang gunung, Chu San Juan telah menyelidiki latar belakang Fang Suan secara menyeluruh, tetapi dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Saat ini, delapan benua kuno ditempati oleh binatang aneh, dan dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun sebelum Fang Suan memasuki gerbang gunung. Terlalu sulit untuk diselidiki. Cara paling sederhana, dan juga satu-satunya cara, adalah dengan bertanya kepada orang yang terlibat. Fang Suan bersikeras bahwa dia tidak melakukan apapun, yang persis sama dengan apa yang dikatakan Su Keming dalam pertemuan sekte tiga hari lalu. Namun, Liu Yi yakin Su Keming yang melakukannya, jadi Fang Suan pasti berbohong. Apakah kamu ingin aku menangkapnya dan bertanya padanya? Yue Rong, yang sedang duduk di kursi dan bermain dengan kipas lipatnya, tiba-tiba angkat bicara. Luan dan Liu Yi bingung, lalu menggelengkan kepala. Yue Rong ada di sini untuk melindungi tujuh anggota keluarga. Itu saja. Membiarkan Yue Rong mengambil tindakan tiga hari lalu sudah melanggar perintah Yin Lin. Mereka tidak bisa membiarkan Yue Rong mengambil tindakan lagi. Jadi, masalah ini menemui jalan buntu. Liu Yi hanya bisa memikirkan solusinya. Luan tidak ingin membuang waktu. Setelah bertemu dengan keluarganya, dia pergi bercocok tanam di luar. Setelah dua jam. Saat itu sudah larut malam. Roda es itu tergantung tinggi di langit. Tidak ada awan di langit. Cahaya bulan menyinari tanah, termasuk Luan, yang berdiri di dataran. Luan baru saja membunuh dua binatang aneh peringkat delapan. Meskipun membunuh musuh di alam yang sama tidak berarti, selama dia berada di luar, rasa bahaya yang kuat masih membantu budidayanya. Apalagi saat dia berkultivasi di bawah sinar bulan, rasa bahayanya semakin terlihat jelas. Di bawah tekanan seperti itu, dia bisa lebih berkonsentrasi. Pada saat ini, dia terus-menerus menggunakan jiwa dan kekuatan luar angkasanya di dataran. Kedua kekuatan itu muncul pada saat yang sama, mencoba menyatu seolah ingin menemukan hubungan antara jiwanya dan kekuatan luar angkasa. Di dataran, suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Kebanyakan di antaranya adalah suara ledakan. Itu bukanlah niat Luan, tapi suara keras dari eksperimennya yang gagal. Suara keras seperti itu telah terjadi lebih dari 10 ribu kali hanya dalam 3 hari. Luan sudah lama terbiasa dengan hal itu dan tidak berpikir ada masalah sama sekali. Jika tidak ada kegagalan seperti itu, dia tidak akan bisa memastikan apakah perhitungan ruang itu benar atau tidak. Luan selalu merasa ada kekurangan dalam eksplorasi kekuatan luar angkasa. Dia bahkan merasa bahwa perhitungan luar angkasanya telah melebihi kekuatannya. Dengan kata lain, kegagalan tersebut bukanlah kesalahan dalam perhitungannya, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk mendukung perhitungannya. Bahkan jika guru surgawi peringkat 8 dapat menghancurkan ruang dan mengubahnya menjadi kekacauan, dia tetap tidak dapat bertahan dalam ruang yang kacau untuk waktu yang lama, apalagi menjelajahi arti sebenarnya dari ruang yang kacau. Perhitungan ruang bukan hanya tentang menstabilkan ruang. Ada juga aturan ruang kacau, termasuk kemampuan untuk kembali dari ruang kacau ke ruang nyata. Di bawah sinar bulan, Luan terus mencoba, dan bahkan setelah setengah jam, dia tetap tidak berhenti. Namun, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Luan, dan itu sangat tiba-tiba dan tanpa peringatan apapun. Akhirnya aku menemukanmu. 2527. Suara yang tiba-tiba itu menyebabkan Luan yang sedang berkultivasi gemetar, rambutnya berdiri tegak, matanya melebar seolah hendak keluar. Dia segera berlari ke depan untuk membuka jarak. Peng! Luan langsung membuka jarak empat kaki, menginjak tanah dengan keras, menyebabkan awan debu naik. Setelah itu, dia segera berbalik dan menatap orang yang berbicara. Itu adalah seorang wanita. Luan menatap lawannya dengan mata terbuka lebar, itu memang seorang wanita. Tapi apakah dia manusia atau bukan, Luan tidak bisa yakin sepenuhnya. Tubuh lawan memancarkan aura manusia, namun berbeda dengan aura manusia biasa. Jelas sekali aura manusia jauh lebih lemah, dan memiliki aura yang jauh lebih dingin. Ini bukanlah konsepsi artistik, tapi aura nyata. Luan menatap wanita di depannya dengan kaget, hatinya bergetar. Wanita ini muncul di belakangnya tanpa suara, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatannya berada pada level yang sama sekali berbeda dari miliknya. Guru Surgawi tingkat 9. Luan merasa seluruh tubuhnya mati rasa, kulit kepalanya mati rasa hingga rambutnya terasa seperti akan meledak. Tapi wanita ini tidak menyerangnya, yang berarti dia tidak dalam bahaya, setidaknya untuk saat ini. Luan dengan paksa menekan emosinya, menenangkan dirinya dan mengamati wanita ini. Wanita ini mengenakan topi kerudung, fitur wajahnya tidak terlihat jelas. Namun dari tabir topinya, samar-samar dia bisa melihat guratan wajah wanita tersebut. Hanya garis besar yang samar-samar ini sudah cukup untuk menggerakkan hati seseorang, dia jelas merupakan kecantikan tingkat atas. Wanita ini tidak hanya berjilbab, pakaiannya juga seperti berjilbab. Lapisan kerudung membungkus tubuh wanita ini, namun samar-samar masih bisa terlihat lekuk tubuhnya. Itu adalah keindahan yang luar biasa. Dia berdiri di dataran, seolah dia adalah pusat dunia. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, membuat kerudungnya terlihat semakin misterius. Luan belum pernah melihat wanita ini sebelumnya, setidaknya dia yakin sekali bahwa dia belum pernah melihat wanita berpakaian seperti ini sebelumnya. Wanita ini diam-diam berdiri di atas rumput, sama sekali tidak terpengaruh oleh kepanikannya. Memikirkan kembali nada tenang wanita ini, Luan memang terlalu bingung. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan memaksa dirinya untuk menurunkan kewaspadaannya. Menghadapi lawan yang begitu kuat, tidak ada gunanya berhati-hati, dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Luan menyapa nona. Karena dia tidak yakin dengan usia pihak lain, dan karena temperamen pihak lain terlalu cantik, bahkan Luan secara tidak sadar tidak ingin memanggilnya, senior. Wanita itu jelas tidak peduli disapa seperti ini, tapi matanya dibalik kerudung juga mengamati Luan. Segera, Luan merasakan rasa dingin yang sedingin es menyelimuti seluruh tubuhnya, bahkan menembus jauh ke dalam tubuhnya. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terlihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun perasaan ini sangat keren, Luan tidak menyukainya. Nona, apakah Anda mencari orang yang salah? Melihat pihak lain tidak berbicara, Luan berbicara lagi. Sepertinya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Setelah mendengar pertanyaan Luan, wanita itu akhirnya berbicara. Suaranya sedikit dingin ketika dia berkata, Saya lonemun. Saat Luan mendengar ini, tubuhnya bergetar lagi. Pemimpin alian Silo Nemun. Mata Luan membelalak saat dia menatap wanita di depannya. Dia tidak pernah mengira itu adalah pemimpin alian Silo Nemun. Bukan karena Liu Yi tidak memberitahunya tentang kunjungan pemimpin alian Silo Nemun, dan juga menyebutkan bahwa pemimpin alian Silo Nemun selalu mengenakan topik kerudung, tetapi dia benar-benar terpikat oleh temperamen dan konsepsi artistik wanita itu, dan tidak menyadarinya. Titik ini. Luan buru-buru menangkupkan tangannya, dan membungkuk lebih hormat. Junior menyapa pemimpin alian Silo Nemun. Tidak perlu memanggilku sebagai senior, aku tidak menyukainya. Kamu bisa memanggilku pemimpin alian Silo Nemun. Pemimpin alian Silo Nemun berkata dengan acuh-ta'acuh. Oke, Luan segera menjawab. Dia menarik nafas dalam-dalam, tapi di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Aliansi Master Lo Nemun tidak memiliki rasa permusuhan terhadap dirinya dan aliansi APS. Selain itu, dia telah membantu aliansi APS dengan meminta orang-orang dari Sekte Guangyu. Dia telah memberikan bantuan besar kepada Ice Fire Alliance. Oleh karena itu, Lo Nemun segera berkata, apakah aliansi Master Lo Nemun ada di sini untuk mendapatkan obat mujarab? Semacam itu, suara pemimpin aliansi Lo Nemun sangat dingin, dan kata-katanya juga sangat singkat. Tapi rasa dingin seperti ini berbeda dengan dinginnya si cantik Yang. Sikap dingin si cantik Yang adalah jenis sikap dingin yang membuat orang-orang berada ribuan mil jauhnya, dan agak menusuk tulang, sedangkan sikap dingin pemimpin aliansi Lo Nemun adalah jenis sikap dingin yang membuat orang merasa sangat jauh. Saya pergi ke kota APS untuk mencari orang, dan ternyata Anda sudah pergi. Pemimpin aliansi Lo Nemun berkata dengan sedikit dingin. Aku mencari beberapa hari sebelum akhirnya menemukanmu. Mendengar ini, Luan merasa sedikit malu. Dia buru-buru berkata, pasukan binatang aneh menyerbu, dan kami tidak punya pilihan selain mundur. Saya tidak mempertimbangkannya secara menyeluruh, mohon maafkan saya senior. Tidak apa-apa. Pemimpin aliansi Lo Nemun berkata dengan ringan. Sebelas bahan, saya masih kekurangan satu, dan saya tidak bisa memurnikan pil. Saya hanya khawatir jika sesuatu terjadi pada Anda, tidak ada yang akan membuatkan pil untuk saya. Mendengar ini, hati Luan menegang. Setelah berpikir sebentar, dia masih bertanya, mengapa pemimpin aliansi Lo Nemun? Memintaku untuk membuat pil, apakah karena aku punya deep ice di tubuhku? Pemimpin aliansi Lo Nemun memandang Luan, dan bukannya menjawab. Dia bertanya, bagaimana menurutmu? Karena terkejut, Luan menggaru kepalanya dengan sedikit canggung. Dia tidak tahu sama sekali apakah nada suara pihak lain itu setuju atau ragu, tapi hanya dari kata-katanya saja, itu pasti karena deep ice. Namun, pemimpin aliansi Lo Nemun menyaksikan Luan perlahan-lahan meletakkan tangannya yang sedang menggaruk kepalanya, dan melanjutkan dengan suara dingin, menurutmu es mistik sangat cocok untuk memurnikan pil. Luan tercengang. Tubuhnya bergetar, dan dia memandang pemimpin aliansi Lo Nemun. Matanya membelalak, dan dia bertanya dengan bingung, lalu, kenapa? Pemimpin aliansi Lo Nemun sedikit mengernyit. Dia merasa orang di depannya sedang berpura-pura bingung, atau meremehkannya. Tidak peduli yang mana, dia sedikit tidak puas. Api suci. Pemimpin aliansi Lo Nemun berkata dengan dingin, apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih cocok untuk memurnikan pil selain api suci? Ledakan. Tubuh Luan bergetar hebat, dan lautan kesadarannya tiba-tiba menjadi kosong. Api suci. Orang lain yang mengetahui bahwa dia memiliki api suci sembilan surga di tubuhnya. Rasa dingin yang menusuk tulang muncul di sekujur tubuh Luan, menyebabkan dia membeku di tempat. Dia memandang pemimpin aliansi Lo Nemun dengan kaget. Di masa lalu, tidak peduli apakah itu dia atau keluarganya, mereka semua percaya bahwa pemimpin aliansi Lo Nemun memilih dia untuk memurnikan sebelas pil air ilahi karena dia memiliki deep ice di tubuhnya. Tetapi mereka tidak pernah mengira bahwa itu adalah api suci sembilan surga. Memikirkan kembali saat dia pertama kali bergabung dengan aliansi Lo Nemun, dia baru saja menjadi guru surgawi tingkat enam dan meninggalkan delapan benua kuno menuju lautan. Saat itu, dia baru saja bertemu dengan orang-orang dari klan Hachiko, dan bahkan belum pernah berhubungan dengan sekte manapun. Selain orang-orang dari klan Hachiko, orang terkuat yang dia temui hanyalah guru surgawi tingkat tujuh. Setelah memasuki lautan, untuk menyembunyikan identitasnya, dia tidak pernah menggunakan api suci sembilan surga di depan orang lain. Bagaimana pemimpin aliansi Lo Nemun mengetahui bahwa dia memiliki api suci sembilan surga di tubuhnya? Kita harus tahu bahwa Fuyu pun tidak tahu apa-apa tentang apinya sendiri. Luan hanya mendengar dua kata, api suci, dari empat naga langit. Bagaimana pemimpin aliansi Lo Nemun tahu? Selain itu, dia sama sekali tidak menggunakan api suci sembilan surga selama budidayanya sekarang. Dengan cincin abadi tersembunyi yang melindunginya, bagaimana pemimpin aliansi Lo Nemun merasakan nyala api di tubuhnya? Bingung. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. TKTQ yang tak terhitung jumlahnya membuat Luan sangat terkejut. Dia sudah benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum perlahan sadar kembali. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menutup matanya untuk menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia membuka matanya dan menatap pemimpin aliansi Lo Nemun. Mata Luan sangat gelap dan dalam, seperti jurang tak berujung. Dia membuka mulutnya dan bertanya dengan suara paling tenang, siapa sebenarnya kamu, dan bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki api kudus di tubuhku? Mendengar pertanyaan Luan, mata pemimpin aliansi Lo Nemun jelas berubah. Sepertinya dia terkejut. Dia terkejut karena Luan sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Namun, jelas sekali bahwa pemimpin aliansi Lo Nemun tahu banyak tentang Luan, bahkan lebih dari Luan sendiri. Karena begitu banyak orang yang tidak mengatakan yang sebenarnya kepada Luan, dia tidak akan suka mengoceh dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. Melihat kekuatanmu, kamu tidak terlalu jauh dari level ke-9. Pemimpin aliansi Lo Nemun tidak menjawab pertanyaan Luan sama sekali. Sebaliknya, dia terus membicarakan topiknya sendiri. Dia berkata, saya melihat Anda berkultivasi sekarang. Tampaknya Anda telah mempelajari kekuatan Klan Bintang. Bersama dengan Ki Abadi, Anda memiliki kekuatan yang cukup besar di tubuh Anda. Luan memandang pemimpin aliansi Lo Nemun. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan pemimpin aliansi Lo Nemun. Terlebih lagi, pikirannya kini dipenuhi dengan tebakan tentang identitas pemimpin aliansi Lo Nemun. Setiap kali dia bertemu orang-orang ini, Luan merasa dia tidak tahu apa-apa. Dia disimpan dalam kegelapan. Semua orang tahu rahasianya kecuali dia. Hal ini membuat Luan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, Luan tidak menanggapi topik pemimpin aliansi Lo Nemun. Dia tidak akan terpengaruh oleh kata-kata pemimpin aliansi Lo Nemun, seperti keterkejutan yang dia rasakan barusan. Namun, pemimpin aliansi Lo Nemun tidak peduli dengan sikap Luan. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, apakah kamu ingin memiliki kekuatan lain? Begitu dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar hebat. Wajahnya penuh kejutan. 2528 Luan benar-benar tercengang. Dia sangat terkejut dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memandang aliansi Master Lo Nemun dengan bingung. memiliki kekuatan jenis baru. Seluruh tubuh Luan masih mati rasa. Dia bertanya dengan bingung, apa maksudnya ini? Secara harfiah, kata Lo Nemun dingin. Apa yang aku ajarkan padamu bukanlah kekuatan biasa. Setidaknya, itu tidak akan lebih buruk dari apa yang diajarkan Klan Bintang padamu. Meneguk, Luan menelan ludah. Tidak lebih buruk dari apa yang diajarkan Klan Bintang padanya. Apa yang diajarkan Klan Bintang kepadanya adalah kekuatan luar angkasa yang sangat kuat. Itu adalah kekuatan yang membuat iri semua orang dan bahkan semua Klan lainnya. Bagaimana tidak lebih buruk dari kekuatan luar angkasa? Apa itu? Kekuatan indera ilahi? Tapi tidak peduli apa itu, Luan pasti tidak akan melepaskan kesempatan berkah seperti itu. Setelah pulih dari keterkejutannya, dia menganggup tanpa ragu dan berkata, Saya bersedia. Saya bersedia belajar. Di balik topik rudung, Lo Nemun tersenyum dingin. Dia sangat puas dengan sikap Luan. Ini adalah hadiahmu karena telah menyempurnakan ramuan untukku di masa depan, kata Lo Nemun dingin. Ini juga, kelanjutan dari nasib kita. Kelanjutan nasib kita, tubuh Luan bergetar lagi. Dia menemukan bahwa setiap kata yang diucapkan aliansi Master Lo Nemun mengejutkannya. Dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Dia tidak mengerti sama sekali. Tapi selama dia yakin Lo Nemun tidak akan menyakitinya, itu sudah cukup. Kekuatan Kekuasaan adalah hal yang paling dia butuhkan saat ini. Itu semua adalah energinya sekarang. Dia dapat memilih untuk tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Dia juga rela menyembunyikan dirinya. Sejujurnya, Luan hidup dalam kesakitan setiap hari. Sejak hari dia diselamatkan dari kematian Juenian, dia tidak pernah benar-benar tersenyum. Bahkan ketika dia tersenyum, dia hanya menunjukkannya kepada keluarganya. Tapi itu selalu berupa senyuman palsu dan senyuman pahit. Keluarganya juga tahu bahwa dia memaksakan diri, sehingga mereka tidak membiarkan dia dengan sengaja mengungkapkan kebahagiaannya. Rasa sakitnya tidak berkurang satu haripun. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk. Jantung berdebar-debar membuatnya merasakan sakit sepanjang waktu, namun rasa sakit ini memang efektif. Hal ini membuat Luan mengambil inisiatif untuk menanggung lebih banyak tekanan, dan kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat. Namun bagi Luan, peningkatan ini masih jauh dari cukup. Bagaimana cara mempelajarinya? Luan dengan cepat bertanya. Jangan khawatir. Lo Nemun berkata dengan dingin. Sebelum Anda setuju, ada yang ingin saya katakan. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu Anda dan waktu saya. Luan tercengang saat mendengar ini dan segera berkata, Silakan. Pertama, proses mempelajari kekuatan ini akan sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Master Alian Silo Nemun memandang Luan dan berkata dengan serius, tidak semua orang bisa menguasai kekuatan ini. Faktanya, sejauh yang saya tahu, satu-satunya yang bisa menguasai kekuatan ini adalah garis keturunan yang mengalir di tubuh saya. Jika orang lain ingin menguasainya kekuatan ini, mereka harus bergantung pada surga. Luan terkejut. Dia tahu dari kata-kata aliansi Master Lonemun bahwa kekuatan ini sangat sulit, tapi dia juga tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Luan tidak takut sakit, jadi dia segera menganggup dan berkata, Aku baik-baik saja. Jangan terlalu percaya diri. Master Lonemun Alliance berkata dengan serius, karena rasa sakit ini adalah rasa sakit yang tidak dapat Anda rasakan dalam keadaan normal. Ini juga merupakan rasa sakit yang tidak termasuk dalam jangkauan persepsi manusia. Rasa sakit ini akan membahayakan tubuh dan lautan kesadaran Anda. Jika garis keturunan Anda tidak cukup kuat, lautan kesadaran Anda tidak cukup kuat, dan kesadaran ilahi Anda tidak cukup kuat, salah satu dari hal-hal ini akan menarik Anda ke dalam jurang maut dan secara langsung menyebabkan kematian. Luan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya dan berkata lagi, Aku baik-baik saja. Melihat mata Luan yang penuh tekat, mata Master Alliance Lonemun bersinar sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melanjutkan, Kedua, meskipun kamu menanggung rasa sakit ini, dan kamu mungkin mati, kemungkinan kamu mempelajarinya masih sangat kecil. Tubuh Luan bergetar saat mendengar ini. Dia memandang Master Alliance Lonemun dengan kaget. Seperti yang saya katakan, ini bukanlah kekuatan yang bisa dikuasai oleh garis keturunan lain. Master Alliance Lonemun memandang Luan dan berkata dengan dingin, terlepas dari garis keturunan di tubuhku, siapapun yang memiliki kekuatan ini adalah keajaiban. Ini adalah keajaiban nyata, dan sama dimanapun. Jangan bicara tentang seberapa kuat kekuatanku, tapi mereka yang bisa memahami kekuatan semacam ini adalah semua orang yang memiliki bakat untuk memandang rendah langit. Beberapa kekuatan tidak dapat diperoleh melalui kerja keras. Anda harus sangat jelas tentang hal ini. Luan mendengar ini dan terdiam. Memang benar, itu seperti atribut utama dari klan Hachiko. Wang Yang Cheng cukup berbakat, dan dia pasti bekerja keras dan mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi. Tapi bisakah Wang Yang Cheng memahami kekuatan atribut tertinggi? Meskipun Luan sangat menghormati Wang Yang Cheng, dia merasa sangat sulit mempercayai fakta ini. Lebih sulit menguasai kekuatan ini daripada menguasai kekuatan luar angkasa. Master Lonemun Alliance melanjutkan, tidak peduli berapa banyak yang kamu investasikan, tidak peduli berapa banyak rasa sakit yang kamu tanggung, pada akhirnya, kamu tidak akan mencapai apapun. Sebaliknya, kamu akan membuang-buang waktu dan energi. Luan mengepalkan tangannya lebih erat lagi, dan bahkan mengeluarkan suara pecah. Ekspresinya sangat serius, tetapi setelah hanya dua tarikan napas, dia menatap Master Alliance Lonemun lagi dan berkata dengan tegas, saya bersedia mengambil semua risiko. Melihat mata Luan bahkan lebih bertekad dari sebelumnya, mata Master Alliance Lonemun menjadi lebih cerah, dan senyuman langka muncul di sudut mulutnya. Bagus. Master Lonemun Alliance berkata dengan dingin, kamu memang berbeda. Luan menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak mempertimbangkan apakah dia berbeda atau tidak, tapi tujuan utamanya adalah berdiri di sisi Fuyu. Dia harus melakukan yang terbaik dan menjadi lebih kuat. Dan teorinya adalah bahwa fondasi dari semua kekuatan di dunia adalah roh, jadi dia tidak akan menolak untuk mempelajari kekuatan apapun. Hal ini kemungkinan besar akan meningkatkan pemahaman dan pemahamannya tentang roh. Tolong ajari aku, Master Alliance Lonemun. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Saya khawatir saya tidak bisa hari ini, karena saya harus kembali dan bersiap. Anda bisa datang ke sini dan menunggu saya tiga hari kemudian. Master Alliance Lonemun berkata, tetapi saya tidak keberatan memberi tahu Anda kekuatan apa yang akan saya ajarkan terlebih dahulu. Jika Anda tidak tertarik, belum terlambat untuk mundur sekarang. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar, dan dia segera berkata, aku mendengarkan. Master Lonemun Alliance tidak menjelaskan secara langsung, tetapi bertanya, berapa banyak yang Anda ketahui tentang kekuatan di dunia ini. Katakan padaku. Tubuh Luan bergetar, dan setelah berpikir, dia berkata, kayu, api, tanah, logam, air, angin, guntur, es, delapan elemen, kekuatan kehidupan kiabadi, kekuatan ruang. Luan berhenti dan tidak melanjutkan, karena dia sama sekali tidak jelas tentang identitas Master Alliance Lonemun, dan tidak berani mengatakan kekuatan kematian. Namun, mulut Master Alliance Lonemun kembali menunjukkan senyuman di balik topi kerudung, seolah menertawakan penyembunyian Luan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang ini, tapi perlahan mengangkat tangan kirinya dan berkata dengan dingin, lalu bagaimana menurutmu? Cahaya itu. Lampu. Tubuh Luan bergetar, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat bulan cerah dan bintang di langit, dan tercengang. Iya, apa yang ringan? Menggunakan kekuatan apapun akan menghasilkan cahaya, apa sebenarnya cahaya itu? Luan segera menyadari bahwa dia telah mengabaikan hal paling umum di dunia ini, dia tidak pernah memikirkan kemungkinan, roh, dari sudut pandang cahaya. Melihat keterkejutan Luan, Master Lonemun Alliance tidak suka bertele-tele, dan berkata langsung, apa yang disebut cahaya sebenarnya adalah sejenis energi, dan itu juga merupakan kekuatan material yang benar-benar ada, tetapi caranya ada itu terlalu istimewa. Izinkan saya memberi Anda contoh paling sederhana. Master Alliance Lonemun mengangkat tangan kanannya lagi, dan menarik lengan tipis lengan kirinya yang telah diangkat, dan berkata, cahaya bisa menembus tabir dan menyentuh tanah, tapi tidak bisa menembus telapak tangan, ini adalah bukti terbaik bahwa cahaya benar-benar ada. Luan benar-benar tercengang, dan dia berdiri di sana dengan linglung, diam-diam mendengarkan kata-kata Master Alliance Lonemun. Cahaya adalah zat yang paling umum di dunia ini, tapi tahukah Anda, dari mana asal cahaya yang paling umum? Master Alliance Lonemun bertanya dengan ringan. Mendengar ini, tubuh Luan bergetar, dan setelah mendengar pertanyaan itu, dia segera sadar kembali dan mulai berpikir. Dia melihat matanya tiba-tiba melebar, dan dia tiba-tiba melihat ke langit. Terang bulan, bintang, matahari, bulan, dan bintang. Luan buru-buru melihat ke arah Master Alliance Lonemun. Itu benar. Master Lonemun Alliance tersenyum lagi dan berkata, apa yang ingin saya ajarkan kepada Anda adalah kekuatan bintang-bintang. 2529 Kekuatan bintang-bintang Luan memandang Alliance Master Lonemun dengan bingung. Dia tidak pernah memikirkan tentang cahaya, jadi dia tidak bisa memahami kekuatan bintang sama sekali. Apa kekuatan bintang-bintang? Menggunakan kekuatan bintang di langit. Ini terlalu misterius untuk pemahaman Luan. Dia langsung bertanya, apakah ada hubungannya dengan bintang di langit? Keterkejutan dan kebingungan Luan terlihat di seluruh wajahnya. Sulit untuk tidak melihatnya. Karena Alliance Master Lonemun telah memilih untuk mengajar Luan, dia tentu saja tidak akan pelit. Dia adalah orang yang sangat transparan, sangat transparan. Apa yang dia katakan adalah apa yang dia pikirkan. Tidak akan pernah ada perbedaan apapun. Bukan hanya bintang-bintang. Faktanya, tempat kita berada hanyalah salah satu dari sekian banyak bintang. Alliance Master Lonemun memandang Luan dan berkata dengan dingin, jangan berpikir bahwa kita adalah pusat alam semesta, dan jangan berpikir bahwa matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilingi kita. Memang ada banyak bintang yang berputar mengelilingi kita, namun di alam semesta, meskipun kita tidak biasa, kita juga bukan yang paling menonjol. Luan jelas tercengang. Dia bukan orang yang pintar dalam hal perencanaan, tapi dia jelas sangat pintar dalam hal kultivasi. Dia segera menyadari masalah dalam kata-kata Alliance Master Lonemun dan buru-buru bertanya, bagaimana kamu tahu semua ini? Itu benar. Bagaimana Alliance Master Lonemun mengetahui bahwa bintang-bintang tidak berputar mengelilingi dunia ini? Bagaimana dia tahu bahwa tempat ini bukanlah yang paling menonjol di antara bintang-bintang? Alliance Master Lonemun memandang Luan dan berkata dengan dingin, itu dicatat di dalam buku. Mendengar jawaban Alliance Master Lonemun, Luan merasa sedikit kecewa. Dia tidak akan pernah melupakan alam semesta tanpa akhir yang dia masuki setelah mencapai puncak menara bintang di domain laut utara ekstrim. Itu adalah kenangan mengejutkan yang tidak pernah melemah baginya. Dia telah melakukan perjalanan melalui bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ia bahkan mengira itu bukanlah ilusi, melainkan eksistensi nyata yang ia alami sendiri. Faktanya, alasan terpenting mengapa dia bisa mengembangkan kekuatan ruang angkasa begitu cepat dan maju dalam pengurangan ruang angkasa adalah pemandangan di puncak menara. Pemandangan itu membuatnya merasakan pesona alam semesta tanpa akhir, dan juga membuatnya merasakan kekuatan ruang yang tak ada habisnya. Melihat ekspresi kecewa Luan, Alliance Master Lonemun tidak keberatan dan berkata, meskipun tercatat dalam sebuah buku, itu pasti benar. Anda tidak perlu meragukannya. Mendengar ini, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Memang dia tidak akan meragukannya karena dia pernah mengalaminya sendiri. Dia menganggup dan berkata, Iya, setiap bintang memiliki kekuatannya sendiri. Master Lonemun Alliance melanjutkan, tetapi sebagian besar bintang hanya memiliki sedikit kebocoran daya, seperti di sini. Namun, ada bintang yang terus-menerus melepaskan sejumlah besar kekuatannya dan menyebarkannya ke alam semesta yang luas, seperti terik matahari. Luan mendengarkan dengan penuh perhatian dan diam-diam. Dia ingat setiap kata yang diucapkan dan tidak diucapkan oleh pemimpin aliansi Lonemun. Kekuatan yang dilepaskan oleh setiap bintang berkumpul di alam semesta yang luas. Karena mereka kehilangan kendali atas sumber aslinya, mereka semua membentuk jenis kekuatan khusus. Ini adalah kekuatan tertinggi dari bintang-bintang yang pernah dikuasai ras kita, kata aliansi Master Lonemun. Saat Luan mendengar ini, hatinya bergetar lagi. Dia segera merenungkan kalimat ini dan segera berkata, Dengan kata lain, kekuatan ini hanya dapat ditemukan di alam semesta yang luas. Benar, Luan harus memikirkan hal ini. Jika ilmu itu hanya bisa ditemukan di alam semesta yang luas, lalu apa gunanya dia mempelajarinya? Dia tidak bisa menggunakannya di delapan benua kuno. Dia tidak bisa melawan binatang aneh atau klan Hachiko. Apa gunanya mempelajarinya? Tentu saja tidak. Master aliansi Lonemun berkata, Seperti yang saya katakan, itu adalah tingkat kekuatan bintang tertinggi. Sedangkan bagi Anda, Anda hanya perlu bisa mengendalikan kekuatan bintang sebelum Anda kehilangan kendali. Misalnya saja kekuatan matahari dan kekuatan dunia ini. Dunia ini juga memiliki kekuatan bintang. Luan bertanya dengan kaget. Tidak ada bintang yang tidak melepaskan tenaganya. Jika tidak, ia akan menjadi sampah alam semesta yang luas. Master aliansi Lonemun berkata dengan dingin, kekuatan bintang adalah jenis kekuatan yang sangat kuat. Ia bahkan dapat mengubah bentuknya menjadi delapan atribut dasar sesuka hati. Ada kemungkinan yang tidak terbatas. Ledakan. Lautan kesadaran Luan meledak seketika. Itu benar-benar kosong. Kemungkinan yang tak terbatas. Bukankah itu, roh, yang dia cari? Melihat Luan tiba-tiba berdiri di sana dengan linglung, Master aliansi Lonemun bertanya dengan bingung, ada apa? Luan sangat terkejut. Dia membutuhkan sepuluh napas penuh untuk pulih. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia semakin bertekad untuk mempelajari kekuatan ini. Entah ini, roh, yang dia cari atau tidak, dia harus mencobanya. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Tidak ada apa-apa. Luan berkata dengan serius, aku tidak sabar menunggu. Melihat antusiasme Luan, Master aliansi Lonemun tidak berkata apa-apa lagi. Akhirnya, dia berkata, Karena kamu berjanji untuk belajar, kamu harus datang ke sini dan menungguku dalam tiga hari. Kalau tidak, aku tidak akan mengajarimu lagi. Iya tentu saja. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan buru-buru bertanya, Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk belajar dan berkultivasi kali ini? Aku harus bertanggung jawab pada keluargaku. Master aliansi Lonemun berpikir sejenak dan berkata, Tidak banyak. Setengah bulan sudah cukup untuk kamu coba. Jika dalam waktu setengah bulan sudah bisa memahaminya, berarti bisa terus belajar. Jika Anda tidak bisa merasakan apapun selain rasa sakit, maka Anda tidak cocok untuk belajar. Luan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, Oke, terima kasih, Master aliansi Lonemun. Tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, Persatuan APS. Setelah beberapa saat, Luan kembali. Karena hari sudah malam, tidak banyak yang bisa dilakukan dalam rapat aliansi. Ketujuh wanita itu berada di wilayah pribadi, begitu pula Yue Rong. Setelah Luan kembali, dia berinisiatif mengumpulkan tujuh wanita, termasuk Yue Rong. Melihat Luan mengundang Yue Rong, ketujuh wanita itu terkejut. Tampaknya suami mereka ingin mengumumkan sesuatu. Memang benar, Luan dengan cepat memberitahu ketujuh wanita itu dan Yue Rong tentang pertemuannya dengan Master aliansi Lonemun malam ini. Dia juga mengatakan bahwa dia ingin belajar dari Lonemun Alliance Master. Namun, dia tidak mengatakan bahwa itu adalah kekuatan bintang karena Master aliansi Lonemun tidak mengizinkannya memberitahu orang lain. Dia tidak bisa mengambil keputusan tanpa izin. Ketika delapan wanita mendengar ini, mereka terkejut. Namun, mereka segera tenang. Bahkan Yue Rong mengerutkan kening. Dia pernah melihat Master aliansi Lonemun sebelumnya. Meski dia tidak menyembunyikan auranya, dia juga tidak melepaskan kekuatannya. Namun, aura itu saja membuat Yue Rong merasakan bahaya yang kuat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Yue Rong berpikir bahwa pihak lain mungkin lebih kuat darinya. Namun, Yue Rong juga tahu bahwa selalu ada orang yang lebih kuat darinya. Bukan hal yang tidak bisa diterima jika seseorang lebih kuat darinya. Namun, yang sebenarnya dia pedulikan adalah kalimat lain. Dia berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa Master aliansi Lonemun mengatakan bahwa dia pergi ke aliansi APS untuk mencarimu beberapa hari yang lalu tetapi tidak dapat menemukanmu. Dia akhirnya menemukanmu setelah mencari selama beberapa hari. Benarkan. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, iya. Lalu bagaimana dia menemukanmu? Yue Rong bertanya. Tubuh Luan bergetar. Baru saat itulah dia menyadari masalah ini. Saat pertama kali mendengar kalimat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres. Namun, dia benar-benar tertarik dengan identitas Master aliansi Lonemun dan kekuatan bintang, menyebabkan dia lupa. Itu benar. Selama tiga hari terakhir, dia berpindah-pindah dan berkultivasi. Dia telah pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, termasuk dataran di ujung. Dia baru tinggal di dataran itu selama lebih dari satu jam. Dia telah melewati tempat-tempat lain dalam sekejap. Bagaimana Master Lonemun Alliance menemukannya? Dunia ini sangat besar. Dia tidak bisa menyelidiki kemana-mana, kan? Dan mengingat kembali ekspresi dan nada bicara Master Lonemun Alliance, dia mengatakannya dengan sangat santai. Ini berarti dia benar-benar tahu di mana dia berada dan bergegas. Master aliansi Lonemun, Liu Yi mengerutkan kening. Hatinya juga sangat berat. Setelah berbicara dengan Master aliansi Lonemun sebelumnya, dia bersedia percaya bahwa Master aliansi Lonemun tidak memiliki permusuhan terhadap Luan. Dia bahkan bersedia melawan Sekte Guangyu. Namun, identitasnya terlalu misterius. Hal ini menyebabkan Liu Yi menjadi lebih berhati-hati. Liu Yi tidak pernah menyerah dalam mengumpulkan informasi tentang Master aliansi Lonemun. Namun, meskipun dia telah berinteraksi dengan begitu banyak Sekte dan bahkan mengumpulkan informasi dari seluruh dunia, tidak ada berita sama sekali tentang Master aliansi Lonemun. Master aliansi Lonemun adalah ahli tingkat 9. Bagaimana dia bisa begitu bersih? Setelah semua orang berdiskusi lama, Luan akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan serius, tidak peduli siapa dia, apa yang ingin dia lakukan, dan apa itu pil sebelas air ilahi, setidaknya tidak ada masalah sekarang. Selanjutnya, itu bisa membuatku lebih kuat. Aku harus pergi. Ketujuh wanita dan Yue Rong mengangguk. Mereka berdoa semoga ini adalah kesempatan yang baik. 2.530 Tiga hari kemudian. Karena aliansi Master Lonemun tidak mengatakan jam berapa sekarang, Luan Tian tiba di dataran sebelum fajar dan menunggu hingga malam tiba. Untungnya, tidak ada satupun binatang menakjubkan yang melewati lokasi Luan. Sepanjang hari, Luan tidak tinggal diam. Dia menghabiskan waktunya untuk mengkultivasi dirinya sendiri. Namun, tidak seperti sebelumnya, dia tidak terus berusaha. Sebaliknya, dia duduk bersila di tanah untuk bermeditasi. Bagaimanapun, dia akan belajar dari aliansi Master Lonemun hari ini. Dia harus memastikan bahwa dia memiliki cukup energi dan kekuatan untuk menghadapinya. Larut malam, saat bulan mencapai titik tertinggi dan bintang memenuhi langit malam, tiba-tiba sesosok muncul. Meski pakaiannya sedikit berbeda dari tiga hari lalu, gayanya tetap sama. Kain kasa memberi orang semacam keindahan yang kabur dan buram, begitu indah sehingga cahaya bintang dan bulan tampak terkonsentrasi padanya. Apakah kamu sudah lama berada di sini? Aliansi Master Lonemun bertanya dengan dingin. Ya, Luan segera duduk dari tanah dan memandang aliansi Master Lonemun. Kapan kita mulai? Sekarang. Aliansi Master Lonemun perlahan mengangkat tangannya. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kabur muncul, seolah-olah ruang itu bergelombang dan berubah. Luan melihat pemandangan ini dan terkejut. Dari bentuk kekuatan ini saja, sepertinya ada hubungannya dengan kekuatan ruang. Ketika Alliance Master Lonemun mengangkat tangannya, susunan teleportasi terbentuk. Hal ini membuat hati Luan bergetar lagi. Ini mungkin yang tercepat yang pernah dia lihat dalam menyiapkan formasi teleportasi. Itu sangat cepat bahkan dia tidak bisa membandingkannya. Ikut denganku. Aliansi Master Lonemun berkata dengan dingin dan memimpin dengan berjalan ke dalam susunan teleportasi. Melihat Aliansi Master Lonemun menghilang, mata Luan menyipit, tapi dia tidak ragu-ragu dan segera mengikuti susunan teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Arrai teleportasi terbuka. Setelah Aliansi Master Lonemun keluar, Luan mengikuti dari belakang. Gedebuk. Suara mendesing. Kaki Luan baru saja menginjak tanah, mengeluarkan suara yang sangat tumpul, dan tiba-tiba dia diterpak angin kencang. Angin kencang ini begitu kencang bahkan dia tidak bisa diam. Tubuhnya segera jatuh ke belakang, seolah-olah dia akan jatuh kembali ke dalam susunan teleportasi. Tentu saja, susunan teleportasinya bersifat satu arah. Luan tidak bisa memasukinya. Karena tidak dapat berdiri teguh karena tergesa-gesa, dia jatuh ke tanah dan mencoba yang terbaik untuk menahan angin kencang. Angin terus bertiup, tapi Luan masih mampu menahannya setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Dia perlahan berdiri melawan angin kencang dan mencoba membuka matanya untuk melihat sekelilingnya. Tempat ini adalah Gunung. Luan tercengang. Ia berdiri di atas sebidang tanah datar yang panjang dan lebarnya tidak lebih dari 300 meter, dan ia berdiri di tepi tanah datar tersebut. Melihat ke belakang, rasanya seperti mereka jatuh dari tebing. Awan hanya muncul di tempat yang sangat-sangat jauh di bawah. Dengan kata lain, tempat dia berada adalah gunung yang sangat besar yang menembus awan. Melihat ini, Luan langsung berkeringat dingin. Jika dia tidak berdiri teguh dan mundur, dia akan jatuh dari tebing. Ini, Luan melihat sekeliling dengan bingung dan bertanya, di mana ini. Jangan khawatir. Kita masih berada di delapan benua kuno. Hegemon Lonemun memandang Luan dan berkata dengan dingin, ini adalah puncak tertinggi kedua di benua ini, puncak merangkul langit. Puncak merangkul langit. Puncak tertinggi kedua. Luan sedikit terkejut. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa puncak tertinggi pertama. Hegemon Lonemun memandang Luan dengan acuh tak acuh. Dia tidak menjawab dan hanya berjalan ke depan. Luan sedikit bingung. Namun, sepertinya dia menanyakan pertanyaan yang tidak seharusnya dia ajukan. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak menyebutkan hal ini di depan Hegemon Lonemun dan segera mengikutinya. 100 meter di tengah gunung, terdapat sebuah istana yang panjang dan lebarnya sekitar 400 meter. Bentuk istana ini sangat aneh. Itu berbeda dari semua istana lain yang pernah dilihatnya sebelumnya. Seluruh istana tidak berbentuk persegi. Itu adalah setengah lingkaran yang terdiri dari 16 permukaan datar. Bagian atas istana terbuat dari permukaan yang lebih datar. Namun, permukaan datar tersebut tidak terlihat berantakan sama sekali. Sebaliknya, mereka sangat tertib. Yang lebih mengejutkan Luan adalah semua permukaan datar dinding itu seperti kristal es. Namun, itu jelas bukan kristal es. Itu adalah sejenis biji yang belum pernah dia lihat atau rasakan sebelumnya. Biji ini sepertinya tembus cahaya. Samar-samar dia bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dia hanya bisa melihat bagian interior tertentu. Seolah-olah itu secara selektif memungkinkan dia melihat cahaya di dalam. Entah itu biji ini atau efek yang dihasilkannya, Luan belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu membuka matanya. Ini adalah hasil kerjaku selama tiga hari. Hegemon Lonemun berkata dengan dingin, bukan masalah kecil untuk mengangkut barang-barang ini untuk membangun istana. Tubuh Luan bergetar. Hegemon Lonemun jelas tidak terlihat seperti seseorang yang menghargai sesuatu. Dia mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Hegemon Lonemun. Ikuti aku. Hegemon Lonemun berkata dan berjalan menuju istana selangkah demi selangkah. Luan juga segera mengikutinya. Namun, angin kencang yang datang ke arahnya membuatnya sulit bergerak. Kekuatan angin ini cukup untuk membunuh secara langsung seorang guru surgawi di bawah tingkat ke-8. Bahkan jika dia mengalami kesulitan untuk bergerak maju, bahkan mungkin guru surgawi tingkat 8 akan merasa sulit untuk bergerak maju. Seberapa tinggi tempat ini, hingga kekuatan mengerikan seperti itu muncul. Seberapa keraskah gunung ini sehingga mampu menahan angin kencang tanpa bergerak sedikitpun. Namun, yang lebih dipedulikan Luan tidak diragukan lagi adalah istana di depannya. Hegemon Lonemun berjalan selangkah demi selangkah di depan. Luan mengikuti dari belakang dengan susah payah melawan angin kencang. Namun, ia tetap mampu mengimbangi dan tidak ketinggalan. Gedebuk. Keduanya menghentikan langkahnya dan sampai di depan istana besar ini. Istana itu tingginya sekitar 600 kaki. Namun, saat berdiri di depannya, Luan melihat ke kiri dan ke kanan dan menemukan bahwa tidak ada pintu. Luan memandang Hegemon Lonemun dengan bingung. Namun, Hegemon Lonemun tiba-tiba terbang dan langsung berdiri di udara di atas istana. Dia memandang Luan dan mengangkat jarinya untuk menunjuk ke tengah istana. Ini pintu masuknya. Hegemon Lonemun berkata dengan dingin. Luan tampak tercengang. Dia tidak menyangka mereka harus masuk dari tengah istana. Angin kencang di sini begitu kencang sehingga dia hampir tidak bisa bergerak maju dengan bantuan tanah. Jika dia terbang, dia takut dia akan terpesona. Namun, melihat Hegemon Lonemun, Luan benar-benar tidak bisa memintanya untuk membantu melemparkannya. Luan segera mengerutkan kening. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi kesulitan ini, dia tidak memenuhi syarat untuk mempelajari kekuatan yang lebih kuat. Luan segera mencoba terbang. Ia memang bisa terbang, namun yang menjadi permasalahan adalah begitu kakinya lepas dari tanah, seluruh tubuhnya langsung tertiup angin kencang. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berdiri kembali di tanah untuk mencegah dirinya mundur. Viu, Luan menghela nafas lega. Dia sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Sangat sulit untuk terbang langsung di udara. Bagaimana jika dia memasuki ruang yang dia ciptakan sendiri? Memikirkan hal ini, Luan segera melepaskan kekuatan ruang dengan seluruh kekuatannya dan mengintegrasikannya ke dalam ruang nyata. Di langit, Hegemon Lonemun melihat pemandangan ini dengan sedikit perubahan pada ekspresinya. Dia jelas menjadi tertarik. Dia tidak menyangka bahwa kendali Luan atas kekuatan ruang telah mencapai tingkat seperti itu. Tapi, angin kencang terlalu kencang, kekuatan ruang Luan juga terpengaruh. Lebih penting lagi, dia menemukan bahwa ruang sebenarnya di sini sangat sulit. Untuk membuat ruang kedua, pertama-tama seseorang harus menggunakan metode khusus untuk membuka sementara ruang sebenarnya. Sangat sulit melakukannya di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Luan bergetar. Dia tidak menyangka ruang di sini memiliki tingkat kekerasan yang sama sekali berbeda dari daratan. Karena adanya benda langit, maka ruang itu sendiri akan terpengaruh oleh benda langit tersebut. Efek ini sebagian besar akan menyebabkan ruang menjadi lebih rapuh. Hanya sedikit yang akan menyebabkan ruang menjadi lebih keras. Oleh karena itu, surgawi level 8 penguasa daratan memiliki kemampuan untuk menghancurkan ruang angkasa. Namun semakin jauh dari benda langit, ruang tersebut semakin stabil dan kokoh. Setelah benar-benar terbebas dari pengaruh benda langit, ruang angkasa akan sangat sulit untuk ditembus. Hegemon Lonemun berkata dengan ringan. Mendengarkan kata-kata Hegemon Lonemun, Luan menghafal setiap kata dengan mendalam. Tidak diragukan lagi, ini akan sangat bermanfaat bagi pemahamannya tentang ruang angkasa. Tapi jika dia tidak bisa menggunakan kekuatan luar angkasa, itu berarti tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa menggunakan deep ice di luar istana untuk membentuk tangga besar untuk mencapai puncak. Kalau tidak, bahkan dia sendiri akan khawatir apakah hal itu akan mempengaruhi istana. Dia tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan lain. Setelah berpikir cepat, Luan bergerak maju lagi. Namun dia tidak berhenti di depan istana. Sebaliknya, dia berjalan mengitari istana hingga mencapai sisi lain istana. Saat ini, menghadap istana lagi, dia membelakangi angin kencang. Hegemon Lonemun melihat pemandangan ini dan sedikit mengangkat alisnya. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera melompat. Di bawah angin kencang, dia langsung didorong ke depan dan ditampar ke atas istana. Luan buru-buru membuka tangannya dan meraih istana, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada gesekan sama sekali di istana. Untungnya, arah angin hanya tegak lurus dengan permukaan sehingga dia bisa berbaring dengan mantap. Setelah stabil, Luan tampak merangkak maju di atas tembok istana hingga mencapai tepi dan mencapai puncak. Ada banyak tepi dan sudut di atas. Bahkan jika tidak ada gesekan, Luan dapat meminjam kekuatan untuk memungkinkan dia memasuki pusat dengan lancar. Melihat adegan ini, Hegemon Lonemun mengagumi keberanian Luan, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun pujian. Masuk. Hegemon Lonemun berkata, Jika kamu tidak tahan, mintalah bantuan. Aku akan membiarkanmu keluar. Terima kasih telah menonton!